Jadi pertanyaan saya Apa peran gereja Ya Pak ya Untuk menghadapi yang seperti ini Pak Terima kasih Pak Oke good Bahasa Mereka kan bisa berbahasa-bahasa lain yang bukan bahasa mereka kan Kalau misalkan kejadian itu Tidak pernah terjadi Kemungkinan besar firman Tuhan Akan sangat sulit diberitakan kepada orang banyak Apa Pendeta-pendeta itu Tidak paham Gagal paham atau kurang Kurang-kurang pengetahuan Atau memang sebenarnya mereka paham Bahwa mereka salah tapi ini For the sake of money Fenomena saat ini itu malah Mungkin Kurang dengan roh kudusnya Pak Andi dengan karunia itu Mereka lebih senang ke Arah motivasi Motivator Ya kayak anak-anak Millennial itu sekarang kalau Diajak ke gereja onset itu bilangnya Online aja Online aja Kalau Tuhan berkuasa sama kok Ini kuasanya berkatnya Jadi lebih ke arah Apa ini Teknologi gitu juga Dengan motivator Itu gimana fenomena saat ini Pak Terima kasih Mungkin manusia bisa memerintahkan roh kudus Itu kurang ajar namanya Karena roh kudus itu Allah Dan Allah di atas kita Allah punya otoritas lebih tinggi dari kita Bagaimana kita yang memerintah roh kudus Jelas itu tindakan yang Tidak benar Kita bersyukur Boleh kembali berjumpa Untuk program di malam hari ini Tentang karunia roh Dan Fenomenanya Di saat-saat ini Nah teman-teman Sebelum kita memulaikannya Saya mengwakili juga dari Pengurus RBS Mengucapkan selamat datang Pertama-tama untuk Narasumber Pendeta Andi Halim Dan Untuk seluruh pengurus RBS Yang juga Hadir di malam ini Selamat datang Dan juga khususnya Untuk seluruh peserta Yang hadir di malam hari ini Yang sudah ada Selamat bergabung Untuk kita belajar bersama Nah teman-teman Sebelum kita memulaikannya Mari kita Satu di dalam doa Kita berdoa Ala Bapak yang kami sembah Di dalam Kristus Yesus Tuhan Sungguh mulia Kasimu Di saat ini kami Munitas Belajar Alkitab Dari Reform Tuhan akan Pimpin kami Di malam hari ini Untuk kiranya Bisa belajar dengan baik Mendengar dengan baik Dari tema Karunia roh Dan fenomenanya di saat ini Yang akan dipimpin oleh Hambamu Bapak Pendeta Andi Halim Biarlah kiranya Rohmu yang kudus Menolong kami semua Memberi kami hikmat Memberi kami hati Yang mau memahami Bahkan mau berdiskusi Untuk supaya Kami boleh mengenal Kebenaran Dan dapat menghidupinya Dalam kehidupan kami Bapak Pendeta Di dalam kerajaan sorga Berkati Semua kami yang ada Di Zoom di saat ini Bahkan teman-teman Yang tidak bergabung Tuhan akan berkati Semuanya Sehingga Berjalannya Diskusi ini Dari awal Pertengahan hingga Boleh berakhir Semua Dalam pimpinan Kasih Ini doa kami ya Tuhan Kami buka Selangkaian Kegiatan kami Di malam ini Hanya Tuhan Yesus Kristus Amin Nah saudara-saudara Kita akan Langsung Masuk ya Kedalam Seminar kita Oleh Bapak Pendeta Andi Halim Namun sebelumnya Sebelum saya berikan Kepada Bapak Pendeta Saya akan Memacakan Sedikit informasi Tentang Bapak Pendeta Yang akan menjadi Narasumber kita Nama Pendeta Insinyur Andi Halim MTH Memperoleh Gelar Insinyur Teknik Elektro dari Universitas Kristen Satyawacana Tahun 1981 Selama kuliah Aktif melayani Di PMK Atau Persukutuan Mahasiswa Kristen Salah tiga Dan kemudian Menerima Panggilan Tuhan Untuk menjadi Hambanya Nah untuk itu Beliau Melanjutkan Studi teologinya Di Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang Lulus tahun 1985 Dengan skripsi Doktrin Allah Tritunggal Dalam Injil Yohanes Selama studi Di Saat Di Malang ya Melayani sebagai Pembina PMK Malang Selama tiga tahun Pelayanan mahasiswa Yang banyak Dikumulinya Menegaskan Beban Pelayanannya dalam Pengkaderan Dan Apologi Tika Di antara Masyarakat Intelektual Beliau Pernah menjadi Pengurus BPC Perkantas PIKI Pembina Persukutuan Pemuda Ambon Surabaya Dan beliau juga Menjadi dosen Agama Dan Kepala Pusat Kerohanian Universitas Kristen Petra Tahun 1984 Sampai 1995 Surabaya Sejak 1986 Beliau ditugaskan Merintis Estris Di Surabaya Dan sampai hari ini Masih Mengajar Estris 1996 Menerima Atau merintis GRI Ngagel Dan berikutnya Membuka cabang Di Kraha Family Balikpapan Samarinda Solo Makassar Dan GRI Gempol Juga di bawah Naungan GRI Ngagel Desember 1988 Beliau menikah Dengan ibu Eunike Dan dikaruniai Tiga orang Anak Saat ini Beliau melayani Sebagai ketua Dan dosen Estris Di Surabaya Ketua radio Streaming RMCSBY Dan Pendeta Konsulen MRI Balikpapan Nah itu Yang Bisa saya Sampaikan Singkat tentang Profil Dari Narsumber Kita Mungkin akan Jelaskan yang lain Dari Narsumber Sendiri Nah saat ini Kita akan Masuk Dalam Materi Harunia Roh Dan Fenomenanya Di saat ini Waktu dan tempat Untuk Bapak Pendeta Dipersilahkan Ya terima kasih Bapak Patris Puji Tuhan Kita boleh Berjumpa Melalui Acara Khusus ini Dan Saya bersyukur Karena Tuhan Selalu memberi kita Kesempatan Untuk Bisa Belajar Firman Tuhan Dengan 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 Hari Demi hari Makin Betul-betul Makin dekat Dengan Firman Ya Kita selalu Punya Punya Kerinduan Sesuai dengan Dorongan Roh Kudus Untuk Kita Makin Dekat Dengan Firman Tuhan Mari Sekali lagi Kita Bersyukur Pada Tuhan Dan Saya Ajak Sosoran Berdoa Kita Mohon Pimpinan Tuhan Bapak Yang Disurga Kami Serahkan Seluruh Acara Ini Dari Awas Sampai Akhir Biarlah Hanya Nama Tuhan Yang Boleh Dimuliakan Dan Tuhan Boleh Memberikan Anugeramu Kepada Hambamu Yang Manusia Biasa Ini Untuk Bisa Menjadi Saluran Berkat Bagi Rekan Rekan Yang Ikut Terlibat Yang Mengikuti Acara Ini Dari Awas Sampai Akhir Dan Semuanya Hanya Untuk Kemuliaan Bagi Nama Tuhan Saja Kami Serahkan Doa Kami Kami Serahkan Seluruh Kehidupan Kami Ini Dan Semua Rekan Rekan Dalam Nama Tuhan Kami Yesus Kristus Tuhan Dan Juru Selamat Kami Yang Hidup Sampai Selamanya Amin Ya Tema Daripada Pertemuan Kita Hari Ini Adalah Karunia Roh Dan Fenomenanya Waktu Kita Cukup Panjang Karena Tadi Saya Sudah Dikasih Tahu Oleh Host Dan Beberapakan Dari RBS Saya Juga Saya Juga Bersyukur Karena Rekan RBS Boleh Mengundang Saya Dan Ini Juga Adalah Kesempatan Kita Bersama Belajar Keman Tuhan Acara Yang Disediakan Sekitar Tiga Jam Bahkan Bisa Lebih Dari Tiga Jam Semoga Tidak Sampai Tiga Jam Saya Tidak Memberikan Materi Terti Banyak Karena Memang Membahas Seperti ini Tentunya Amat Sangat Banyak Faktor Faktor Yang Mesti Dibahas Tapi Karena Ini Kan Hanya Satu Sesi Saja Jadi Saya Pikir Saya Hanya Semacam Memberikan Satu Wawasan Begitulah Tentang Kan Ya Roh Dan Fenomenanya Kalau Mau lengkap Ya Mesti Satu semester Belajar Seperti ini Tentunya Kita Tidak Mungkin Menghabiskan Bahan Satu semester Ya Oke Saya Perkenalkan Dulu Ya Maksudnya Tambahan Jadi Kami Ini Di Radio Streaming RMC Ya Kami Punya Radio Streaming RMC Itu Di Saya Tulis Di chat Ya Alamatnya Itu Di www.rmcsurabaya.net Nah Jadi Kalau Saudara Mau Mendengar Radio Kami Saudara Bisa Masuk Ke Website Ini Dan Radio Kami Ini Siaranya 24 Jam Jadi Tidak Tidak Ada Istirahat Non-stop 24 Jam Setiap Hari Termasuk Hari Minggu Juga Siaran 24 Jam Jadi Kita Tidak Ada Istirahat Sama Sekali Radio Ini Tujuannya Adalah Untuk Banyak Orang Boleh Mendengar Pengajaran Teologi Yang Benar Ya Dan Radio Itu Boleh Dikata Kuotanya Tidak Makan Banyak Kuota Jadi Anda Mendengarkan Semalam Suntuk Pun Tidak Akan Menghabiskan Pusat Terlalu Banyak Lalu Materinya Kami Ada Macem-macem Materi Ada Pembahasan Mengenai Kalau Saya Sendiri Mengenai Buku Ada Satu Buku Yang Saya Bahas Yaitu Karangan John Owen Bukunya Berjudul Pencobaan Itu Seri Sampai Sekarang Belum Selesai Serinya Jadi Kita Terus Menerus Membahas Itu Lalu Juga Saya Membahas Katekismus Seidelberg Sampai Sekarang Juga Belum Selesai Sudah Mungkin Sesi Ke 140 Lebih Belum Selesai Karena Memang Yang Dibahas Banyak Jadi Dalam hal ini Kita Membahasnya Itu Terperinci Satu Satu Istilah Dibahas Kemudian Ada Cara Obrolan Santai Dan Q&A Itu Obrolan Santai Itu Membahas Topik-topik Khusus Seperti Sekarang Ini Kita Membahas Tentang Kematian Sebelum Ini Kita Membahas Predestinasi Single Atau Double Predestinasi Sebelumnya Kita Membahas Arminianism VS Calvinism Nah Itu Sampai Sesinya Sampai Arminianism VS Calvinism Itu Bisa Sampai Kurang Lebih 40 Sesian Sekitar 40 Sesi Kita Bahas Itu Ya Cukup Seru Cuma Santai Jadi Model Diskusinya Itu Enggak Tegang Tegang Enggak Enggak Ngotot-ngototan Gitu Kita Sampai Aja Bercakap Sambil Tukar Pikiran Gitu Nah Itulah Radio Kami Ya Silahkan Anda bisa Ikut Selain itu Saya juga Mengelola Stris Ya Dan Stris Itu Sekolah Teologi Untuk Kaum Awam Jadi Siapapun Rekan-rekan Yang Rindu Untuk Belajar Firman Juga Bisa Belajar Melalui Sekolah Teologi Reform Inggris Surabaya Dan Bisa Lihat Juga Info-infonya Di Website RMC Tadi www.rmcsurabaya.net Oke Tidak Berlama-lama Saya Langsung Saja Mau Memperkenalkan Pokok tema Ini Dengan diri Saya Sendiri Jadi Saya Adalah Orang Yang Dulunya Dari Gereja Yang Sudah Establish Ya Gereja Establish Itu Gereja Seperti GKI GKJW GPIB HKBP Atau Gemim Gemit Dan Yang Lain Ya Itu Gereja Establish Tapi Seperti Yang Seperti Pada Umumnya Saya Jujur Saja Waktu Berada Di Gereja Itu Saya Hanya Ikut Orang Tua Saya Hanya Ya Secara Tradisi Kami Ini Keluarga Kristen Jadi Anak Anaknya Juga Ikut Kristen Bahkan Saya Sampai Terlibat Dalam Kepengurusan Waktu Itu Menjadi Pengurus Pemuda Dan Aktif Mengkoordinir Acara-acara Di Pemuda Seperti Pemahaman Alkitab Dan Sebagainya Tapi Saya Terus Terang Saja Waktu Itu Saya Tidak Mengerti Kekristenan Saya Hanya Tau Kristen Secara Teori Saja Tapi Terus Terang Saya Hidup Saya Ya Kristen Saya Anggap Hanya Tradisi Hanya Suatu Ajaran Agama Saja Dan Itu Tidak Berkaitannya Langsung Dengan Kehidupan Secara Nyata Begitu Karena Itu Hanya Saya Terima Sebagai Teori Teori Nah Lalu Kemudian Saya Kuliah Di Satya Wacana Tadi Dan Saya Kemudian Di Tengah-Tengah Saya Kuliah Saya Bertobat Karena Ada Salah Seorang Yang Saya Berjumpa Dengan Dia Dan Ngobrol Dengan Dia Sampai Kurang Lebih Tiga Jam Ngobrol Dan Berdebat Tentang Apa Itu Kristen Dan Bagaimana Kita Betul-betul Tahu Bahwa Allah Kita Benar-benar Hidup Karena Bagi Saya Semuanya Hanya Teori Tapi Apakah Benar Allah Itu Ada Dan Allah Itu Hidup Dan Bagaimana Allah Yang Hidup Benar-benar Hidup Dalam Diriku Nah Itu Yang Saya Saya Pertanyakan Karena Tentang Yesus Kristus Tentang Apa Semua Saya Tahu Secara Teori Tahu Tapi Secara Mengalami Sendiri Saya Sangat Enggak Paham Benar Tentang Pengalaman Hidup Bersama Dengan Yesus Itu Bagaimana Saya Enggak Tahu Sama Sekali Lalu Akhirnya Setelah Saya Bertobat Saya Lahir Baru Saya Lahir Baru Bertobat Kemudian Saya Dibina Di Satu Persutuan Yang Karismatik Ya Di Karismatik Itu Saya Diajar Macem-macem Yang Pokoknya Mengandalkan Kuasa Tuhan Yang Memang Betul-betul Maha kuasa Tuhan Tuhan Maha kuasa Dan Saya Diajar Untuk Betul-betul Mengalami Tuhan Yang Maha kuasa Ya Seperti Misalnya Saya Anti Obat Ya Tidak Mau Minum Obat Saya Percaya Tuhan Bisa Menyembuhkan Saya Saya Tidak Mau Kedokter Ya Saya Juga Percaya Pada Mujisat Mujisat Kesembuhan Termasuk Ada Apa Nubuatan Penglihatan Apa Segala Macem Itu Saya Juga Terlibat Dalam Aktif Aktif Saya Terlibat Aktif Dalam Pelayanan Persutuan Karismatik Di Kota Salatiga Waktu Itu Ya Lalu Singkat Cerita Tadi Saya Sudah Berkomitmen Untuk Sekolah Di Sekolah Teologi Sekolah Alkitab Yang Full Timer Saya Akhirnya Masuk Di Saat Dan Di Saat Saya Baru Disadarkan Bahwa Apa Yang Saya Yakin Itu Banyak Yang Salah Dan Banyak Yang Tidak Benar Dan Akhirnya Saya Mulai Mengenal Teologi Reform Singkat Cerita Saya Mulai Mengenal Teologi Reform Dan Saya Mulai Banyak Diubahkan Oleh Tuhan Termasuk Teologi Saya Yang Dulunya Arminian Karismatik Ya Teologi Amburadul Kacobalo Lalu Sampai Menjadi Reform Dan Sampai Sekarang Saya Mengikuti Ya Reform Yang Katanya Benar-benar Reform Karena Ada Reform Yang Abal-Abal Itu Oke Ya Ini Ini Satu Pengalaman Pribadi Saya Dari Gereja Yang Tradisi Kemudian Ke Karismatik Kemudian Sampai Ke Reform Yaitu Semua Tangan Tuhan Yang Merubah Kehidupan Saya Sampai Menjadi Seperti Sekarang Ini Betul-betul Luar Biasa Perubahan Perubahan Dalam Hidup Saya Dari Ekstrim Dari Suam-suam Kuku Sampai Ke Ekstrim Kiri Sampai Akhirnya Sekarang Mungkin Disebut Ekstrim Kanan Mungkin Ya Tapi Ini Bukan Ekstrim Justru Ini Satu Kebenaran Yang Ya Benar-benar Kembali Kepada Alkitab Ya Kita Tidak Percaya Ada Kita Tidak Percaya Ekstrim Kiri Itu Benar Kita Juga Tidak Percaya Ekstrim Kanan Benar Yang Benar Itu Yang Alkitab Ya Back To The Bible Oke Dalam Dalam Hal Ini Saya Juga Mau Memperkenalkan Satu Link Tentang Roh Kudus Saudara Bisa Belajar Juga Tentang Bahasa Roh Khususnya Bahasa Roh Bahasa Roh Dan Fenomenanya Itu Saya Juga Sudah Mendiskusikan Sampai 14 Sesi Membahas Tentang Bahasa Roh Baik Waktu Pentecostal Baik Waktu Di Korintus Baik Waktu Di Kisah Rasul Saya Bahas Semuanya Lengkap Ada 14 Sesi Dan Saudara Bisa Mengikuti Itu Saya Juga Bisa Bagikan Link Untuk Anda Di Chat Ini Silahkan Lihat Di Chat Oke Itu Linknya Tapi Jangan Dilihat Sekarang Nanti Aja Kalau Sudah Selesai Acara Ini Kopi Saja Dulu Catat Dulu Linknya Itu Bisa Dikopi Di Note Anda Atau Di Terserah Di Whatsapp Atau Dimana Oke Sekarang Saya Langsung Aja Masuk Ke Materi Dari Pembahasan Kita Saya Sudah Siapkan Cuma Ada Beberapa Hal Nanti Yang Mungkin Saya Akan Loncati Dari Beberapa Pembahasan Oke Jadi Kalau Bahas Mengenai Karunia Rohani Karunia Rohani Itu Ada Yang Natural Ada Yang Supranatural Itu Alkitab Memaparkan Semuanya Ada Yang Natural Ada Yang Supranatural Tidak Berarti Yang Namanya Karunia Roh Karunia Roh Itu Selalu Supranatural Ada Yang Natural Dimana Kita Memaparkan Yang Natural Itu Ini Di Roma 12 Ayat 4 Sampai 8 Ya Kalau Sudara Baca Roma 12 Ayat 4 Sampai 8 Itu Memberikan Uraian Yang Kebanyakannya Tentang Karunia Natural Ya Coba Saya Sharekan Di Layar Di Sini Roma 12 Ayat 4 Sampai 8 Bentar Ya Roma Roma 12 Ayat 4 Sampai 8 Ya Mungkin Ada Tolong Ada Yang Mau Membacakan Buat Kita Semua Ayat 4 Sampai 8 Sebab Sama Sama Seperti Pada Satu Tubuh Kita Mempunyai Banyak Anggota Tetapi Tidak Semua Anggota Itu Mempunyai Tugas Yang Sama Demikian Juga Kita Walaupun Banyak Adalah Satu Tubuh Di Dalam Kristus Tapi Kita Masing-masing Adalah Anggota Yang Seorang Terhadap Yang Lain Demikian Kita Mempunyai Karunia Yang Berlain-lainan Menurut Kasih Karunia Yang Baiklah Kita Melakukannya Sesuai Dengan Iman Kita Jika Karunia Untuk Melayani Baiklah Kita Melayani Jika Karunia Untuk Mengajar Baiklah Kita Mengajar Jika Karunia Untuk Menasehati Baiklah Kita Menasehati Siapa Yang Membagi Bagikan Sesuatu Hendaklah Ia Melakukannya Dengan Hati Yang Ikhlas Siapa Yang Memberi Pimpinan Hendaklah Ia Melakukannya Dengan Rajin Siapa Yang Menunjukkan Kemurahan Hendaklah Ia Melakukannya Dengan Sukacita Iya Ini Semua Gambaran Karunia Karunia Yang Natural Jadi Karunia Melayani Karunia Mengajar Karunia Menasehati Membagi Bagikan Sesuatu Karunia Untuk Memberi Pimpinan Ya Itu Semua Kan Sesuatu Yang Natural Jadi Memang Ada Karunia Natural Juga Ada Karunia Supranatural Nah Kalau Karunia Supranatural Ini Kita Tidak Usah Tidak Usah Tanya Ayatnya Karena Sudah Sudah Pasti Tau Ya Tentang Karunia Supranatural Ini Ya 1 Korintus 12 Ayat 9 Sampai 10 Nah Itu Menyebutkan Kebanyakan Karunia Supranatural Ya Seperti Karunia Menyembuhkan Ya Karunia Melakukan Mujisat Atau Ya Dan Lain-lain Lah Ya Banyak Karunia Supranatural Juga Disebutkan Disitu Nah Tetapi Ya Ini Yang Kita Bisa Belajar Ya Tetapi Alkitab Tidak Pernah Membuat Kesan Bahwa Karunia Supranatural Itu Lebih Hebat Atau Lebih Penting Dari Yang Natural Misalnya Karuniamu Cuma Cuma Melayani Wah Tidak Ada Papa Nya Karunia Melayani Kalau Dibandingkan Dengan Karunia Menyembuhkan Misalnya Begitu Wah Tidak Ada Apa Apanya Dibandingkan Dengan Karunia Bisa Mengusir Setan Misalnya Ya itu tidak ada di Alkitab seperti itu Tolong ini bisa di mute mic-nya Ada yang masih terbuka mic-nya Ya jadi dalam hal ini Karunia Mana yang lebih penting? Supranatural atau natural? Tidak ada yang lebih penting Semua namanya karunia itu ya pasti penting Baik natural, baik supranatural Itu semua penting Bahkan ya ini bahkan sebaliknya Suatu peringatan bagi saudara dan saya Di bagian lain di Alkitab menunjukkan bahwa Kemampuan supranatural tersebut Bisa juga ditiru oleh iblis Dan dilakukan oleh para dukun viraun dan dukun-dukun yang lain tentunya Dan dilakukan juga oleh nabi atau guru palsu Bahkan misias palsu juga sudah dinubuatkan Sudah tertulis dalam Alkitab Saya juga pernah membuat satu diskusi Pembuat atau pelaku mujizat supranatural Atau pelaku mujizat ditolak di surga Matius 7 ayat 22 ayat 23 Jadi tidak jangan cepat-cepat bangga Kalau Anda bisa melakukan karunia supranatural itu Atau perbuatan supranatural Dan Atau saudara mengalami hal-hal supranatural Lalu Anda bangga dan Anda merasa Anda sudah pasti masuk surga Ternyata ada pelaku-pelaku supranatural yang ditolak di surga Nah ini sebagai satu warning tentunya ya Bahwa ternyata tidak dijamin orang yang sudah bisa melakukan hal supranatural Itu pasti orang rohani Pasti orang benar Dan pasti masuk surga Oke saya berhenti dulu dulu dan saya mau puter beberapa video-video yang Satu video dulu lah saya mau puter satu video dulu Untuk ya menunjukkan inilah model satu model yang supranatural Saya tidak mau membahas ini Maksudnya Menghakimi atau Mengadili si pelaku dari video ini Saya tidak mau membahas itu Saya hanya mau menunjukkan bahwa Ya inilah bentuk-bentuk supranatural yang sangat banyak disukai orang Atau dikagumi Ya dikagumi Oke Ini videonya Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. All of you in front of me. All of you in front of me here. Showing hands together. Lift your hands together. Touch, 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 touch. All of you in front of me here. Ya, itu fenomena yang terjadi. Jadi banyak orang yang terbah, ya. Dan ya saya nggak tahu bagaimana perasaan-perasaan orang-orang itu. Karena saya tidak pernah mewawancara mereka. Ya, tapi yang jelas fenomenal. Ya, fenomenal. Jadi tema kita kan karnearok dan fenomenanya. Fenomenanya itu ya mungkin yang ya kayak tadi-tadi itu ya. Mungkin ada yang lebih hebat dari itu. Cuma saya nggak putarkan. Yang lebih hebat dari itu nanti. Ya, kesannya nanti terlalu mengada-ada. Ya, tapi memang hebat-hebat, luar biasa. Fenomenanya hebat-hebat, memang. Oke, lanjut. Jadi hal supranatural ini memang yang paling favorit. Ya. Saya dengar sih, kalau tadi si pembicara itu yang tampil tadi itu kan, kalau nggak salah di Jakarta itu sampai 1 juta pesertanya. Wah. Bayangkan itu KKR bisa 1 juta orang yang ikut itu gimana itu. Nggak terbayangkan ya. Mungkin sampai di luar-luar sampai seluruh lapangan penuh semua. Sudah nggak muat itu. 1 juta orang yang ikut. Ya, dan itu menjadi sasaran empuk bagi iblis dan kawan-kawan untuk menyebabkan orang yang haus akan mujizat. Jadi memang itu tempatnya, ya istilahnya makanan empuk lah. Bagi para iblis itu untuk ya istilahnya meladeni orang-orang yang tergila-gila dengan mujizat. Mungkin ada yang bilang, Bapak kok menghakimi sih orang yang berharap mujizat itu kan orang yang sungguh-sungguh. Ya, makanya perlu belajar itu. Kalau Anda masih punya pemahaman bahwa orang yang selalu berharap mujizat adalah orang yang sungguh-sungguh. Itu kita kalau teliti di Alkitab, itu nggak demikian justru. Tuhan Yesus itu nggak terlalu senang dengan orang-orang yang selalu ikut Tuhan Yesus hanya karena mengharapkan mujizat. Benar. Coba perhatikan. Tuhan Yesus kalau diikuti banyak orang itu senang kan? Ya. Tapi Tuhan Yesus memang masih banyak. Penuh dengan kesabaran. Tapi juga kadang-kadang orang-orang yang banyak itu juga dimarahi. Ya, kamu ikut aku mau apa? Karena kamu dapat makan roti gratis. Ya, jadi motivasinya ikut Tuhan Yesus itu karena sudah mengalami bagaimana mujizat Tuhan Yesus memberi makan lima ribu orang. Dengan lima ketua roti, dua ekor ikan. Dan orang-orang itu terkagum-kagum dan ingin ikut Tuhan Yesus terus. Dan Tuhan Yesus kan bilang, kamu ikut aku, kamu ingin tanda-tanda itu karena kamu sudah makan dan kenyang. Nah, lalu Tuhan Yesus juga pernah mengungkapkan kata-kata ini ya. Saya tidak perlu tunjukkan ayatnya. Saudara, silakan bisa cari sendiri. Tuhan Yesus bilang, angkatan yang jahat ini menuntut suatu tanda. Perhatikan, angkatan yang jahat ini menuntut suatu tanda. Tanda itu ya mujizat. Tapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. yaitu Kristus sendiri yang nanti akan disalip dan akan mati. Seperti Nabi Yunus diperut ikan, Tuhan Yesus juga diperut bumi dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, itulah Tuhan Yesus bilang, angkatan yang jahat ini menuntut suatu tanda. Jadi, begini contohnya ya, untuk mungkin praktisnya saja. Saya selalu berharap kalau ada pertemuan Kristen atau persutuan dan sebagainya, selalu saya berharap ada mujizat-mujizat selalu terjadi. Itu saya dulu. Saya dulu juga seperti itu. Saya selalu berharap pada setiap kali pertemuan, apa ini, selalu kalau Tuhan hadir, mustinya pasti ada mujizat yang terjadi. Sampai ada lagunya ya. Kutahu roh Allah ada di sini. Kalau roh Allah ada di sini, pasti sesuatu pasti terjadi. Mujizat akan dinyatakan. Jadi, itu sudah terobsesi dalam kehidupan kita untuk selalu mengharapkan mujizat. Tapi setelah saya sadar akan kebenaran, saya diajar sesuatu yang lebih, maksudnya mendekati kebenaran. Bahwa orang yang terus-menerus berharap mujizat itu justru orang yang tidak percaya. Dan orang yang tidak percaya itu selalu menuntut kepuasan untuk dapat melihat mujizat. Jadi, kalau tidak bisa melihat mujizat, kecewa. Jadi, misalnya saya berharap seperti tadi, pembicara yang tadi saya tampilkan itu. Wah, saya berharap sekali ada mujizat. Mujizat yang terjadi. Ada kesembuhan, keajaiban. Orang numbuh bisa berjalan. Orang buta bisa melihat. Lalu ternyata setelah saya hadir di situ, wah, tidak ada mujizat. Ya, kecewa dong. Istilahnya penonton kecewa. Karena berharap ada mujizat. Apakah itu menunjukkan saya orang beriman? Saya orang percaya karena saya terus-menerus menuntut mujizat? Nah, itu sudah tanda tanya. Ya. Jadi, orang yang terus-menerus menuntut mujizat itu justru menunjukkan orang itu belum sungguh-sungguh beriman. Karena kalau orang beriman, ada mujizat, ya bersyukur. Tidak ada mujizat pun bersyukur. Tapi kalau saya orientasi iman saya hanya kepada mujizat, ada mujizat saya bersyukur, tidak ada mujizat saya kecewa. Kalau saya mengalami mujizat, saya bersyukur. Saya tidak mengalami mujizat. Saya anggap Tuhan tidak mengasihi saya. Nah, itu rumusnya jadi seperti itu. Karena definisi Tuhan, kalau mengasihi saya, pasti Tuhan melakukan mujizat buat saya. Ya. Nah, hal-hal inilah yang kemudian setelah saya belajar firman, belajar firman, saya mulai merenungkan. Ya, sebelum saya masuk di sekolah kitab pun sebetulnya sudah banyak tanda tanya dalam hidup saya. Karena saya orangnya selalu mau mikir, gitu loh. Ini benar apa enggak ya? Ini sesuai dengan firman apa enggak ya? Contohnya misalnya yang saya pikirkan ya, kalau mujizat selalu berlangsung, kenapa kok Yohanes Pembaptis mati di penggal, enggak ada mujizat? Tanda Yohanes Pembaptis itu cinta Tuhan dan berjasa, sangat-sangat berjasa kepada Tuhan, karena dia juga yang membaptis Tuhan Yesus, dan dia juga yang memperkenalkan siapa kami sias. Ya, inilah anak domba ala yang akan menebus dosa umat manusia, itu Yohanes Pembaptis yang memperkenalkan. Ya, semua itu memang karunia Tuhan sih, bukan karena jasanya Yohanes Pembaptis, tapi paling tidak dia dipakai untuk membuat jalan bagi sang Mesias. Lalu waktu dia ditangkap oleh Herodes di penjara, dan kemudian Herodes terlanjur memberikan janji kepada anaknya, kamu minta apapun pasti saya turutin, dan anaknya dibisiki oleh ibunya, minta kepala Yohanes Pembaptis. Akhirnya Herodes sangat sedih, karena sudah terlanjur janji, tapi dia harus menepati, akhirnya Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya, dan tidak ada mujizat apapun. Nah, ini yang perlu diperkenalkan. Yang akan mengasihi kita, pasti dia buat mujizat. Pasti dia akan di pihak kita. Pasti dia akan melindungi anak-anaknya. Pasti anak-anaknya tidak mungkin mengalami celaka. Pasti kita akan dihindarkan dari segala kejahatan, tangan-tangan yang jahat dari manusia yang tidak benar di hadapan Tuhan. Itu konsepnya. Tapi kenapa Yohanes Pembaptis tidak ada yang menolong? Tidak ada yang melepaskan. Tidak ada mujizat. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pun tidak membesuk Yohanes Pembaptis. Mestinya ceritanya itu begini. Kalau cerita-cerita film loh ya. Wah, pada malam hari Yohanes Pembaptis, sebelum dipenggal kepalanya, tiba-tiba Tuhan Yesus menyelinap di penjara Yohanes Pembaptis. Dan berkunjung ke Yohanes Pembaptis. Dan dengan mujizat yang luar biasa, Tuhan Yesus melepaskan Yohanes Pembaptis dari penjara tanpa ada yang tahu. Wah, itu baru hebat kan? Itu ceritanya baru menarik kan? Lalu Yohanes Pembaptis tidak ada yang datang. Tuhan Yesus tidak datang. Malaikat Tuhan juga tidak datang. Akhirnya, pada hari hanya Yohanes Pembaptis dipenggal. Putuslah kepala Yohanes Pembaptis. Dan tidak ada satupun yang menolong. Nah, ini supaya menjadi perenungan bagi orang-orang yang selalu rumusnya di mana ada Tuhan, selalu ada mujizat. Apakah waktu itu berarti Yohanes Pembaptis ditinggal Tuhan? Apa alasannya Yohanes Pembaptis ditinggal Tuhan? Yohanes Pembaptis tidak pernah berbuat dosa? Tidak pernah menyangkali Tuhan seperti Rasul Petrus dan Judas? Yohanes Pembaptis sangat setia? Kenapa? Kenapa dibiarkan? Bukankah ini suatu hal yang sangat kontradiktif dengan Tuhan selalu mengasihi anaknya, Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu melindungi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kenapa Yohanes Pembaptis harus mati di pengggal? Ini salah satu contoh dari sekian banyak contoh anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengalami kematian yang tragis. Sejak manusia pertama, keturunan manusia pertama yaitu Habib dibunuh oleh kain. Jarang yang mempertanyakan kenapa Habib dibunuh kain? Tuhan tidak menolong Habib. Sekarang ada yang mau bahas. Kenapa Tuhan tidak melindungi? Padahal Habib sangat berkenan di hadapan Allah. Tuhan juga membela Habib sebetulnya. Tapi kenapa kok dibiarkan dibunuh? itu pertanyaannya. Jadi bagi orang-orang yang punya rumus, di mana ada Tuhan? Di mana ada anak Tuhan yang dikasih oleh Tuhan? Di situ Tuhan menyatakan mujizatnya. Kenapa Habib dibiarkan mati dibunuh? Di mana pembelaan Tuhan? Stefanus dilempari batu. Di mana pertolongan Tuhan? Pada saat Stefanus dilempari batu. Mestinya ceritanya tidak begitu kan. Saya bisa membuat imajinasi-imajinasi cerita bahwa wah pada waktu Habib mau dibunuh oleh kain. Tuhan sudah tahu hati yang jahat dari kain. Maka pada saat kain mau membunuh Habib Tuhan membuat kain menjadi struk. Langsung tangannya lumpuh dan mati tergeletak kain itu. Habib diselamatkan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Nah, mestinya ceritanya gitu dong. Kenapa tidak dibuat seperti itu? Padahal Tuhan itu kan mampu menolong Habib waktu Stefanus dilempari batu Tuhan melindungi Stefanus. Dibuat kebal kulitnya lebih tebal dari baja besi. Wah, pada waktu batu-batu terlempar kepada Stefanus. Ternyata batu itu terpental dan terlempar kembali kepada yang melempar dan yang melempar mati tergeletak Stefanus diselamatkan Tuhan. Nah, mestinya ceritanya begitu. Kenapa ceritanya Stefanus mati dilempari batu? Oke, jadi ini saya mau membuat cerita-cerita ini. Ini bukan dongeng ya. Ini peristiwa yang benar-benar terjadi. Untuk saudara dan saya mengevaluasi selama ini keyakinan saya itu bagaimana terhadap Alkitab. sudah sesuai dengan Alkitab atau belum. Yang saya ceritakan kan cuma sebagian tadi. Kalau mau dilanjutkan yang namanya zaman para martir. Begitu banyak murid Kristus yang mati sebagai martir termasuk para rasu. Termasuk rasu Paulus sendiri. akhirnya menurut cerita dari riwayat para rasu Paulus itu dipenggal kepalanya. Rasu Petrus disalib terbalik atas permintaannya sendiri. Dan semua rasu yang lain mati sebagai martir kecuali Yohanes Pembaptis sorry Yohanes kecuali rasu Yohanes mati di pembuangan mati tua. Tapi ya tetap sebagai tawanan. Pembuangan di tempat pembuangan. Jadi siapa bilang kalau penyertaan Tuhan itu pasti kita dibebaskan dari segala kesulitan, dibebaskan dari musibah, dibebaskan dari marah bahaya, dibebaskan dari sakit-sakit, dibebaskan dari musibah. Tidak ada jaminan seperti itu. setelah para rasu para martir berikutnya banyak yang mati. Mereka diadu dengan pinatang buas. Oleh apa ini kerajaan penguasa kerajaan Romawi, orang-orang pengikut Kristus, banyak yang dibakar hidup-hidup. Banyak yang diadu dengan pinatang buas. Banyak yang tubuhnya dipotong-potong mengerikan mati-siap mati. Ini ada, ini saya dengar record di start ya. Mungkin untuk host saya enggak tahu. Ya, baik. Oke, saya lanjut. nah, saudara, untuk karunia roh dan fenomenanya ini memang sebetulnya pembahasan sangat banyak ada di kitab Korintus. Meskipun di kitab-kitab lain juga banyak. Tapi memang di kitab Korintus itu khususnya membahas mengenai bahasa roh. Nah, itu saudara bisa lihat di link tadi. Nanti saudara, silahkan pelajari tentang bahasa roh. Saya bahas dengan tuntas habis tentang bahasa roh. Bagaimana orang Kristen memandang tentang bahasa roh yang betul-betul kembali kepada Alkitab. Saudara, silahkan dengar teliti sendiri apa yang saya bahas, apa yang saya uraikan itu betul-betul kembali ke Alkitab atau enggak. Kalau enggak, ya enggak usah didengar. Kalau betul-betul kembali ke Alkitab, saudara enggak mau dengar. Saudara yang rugi. Ya, betul. Itu pergumulan saya tentang bahasa roh di kitab Korintus dan di kisah Rasul dan di hari Pentecostal. Ya, itu betul-betul pergumulan saya. Saya teliti, seteliti-telitinya saya bukan mengatakan ini karena saya hebat tidak justru karena saya pernah tersesat. Saya pernah ikutnya ngawur-ngawur itu. Saya betul-betul ingin tahu apa yang Alkitab ajarkan tentang bahasa roh ini. Oke, saya enggak perlu ajarkan di sini karena saudara bisa lihat sendiri nanti. Ya, jadi banyak orang membaca kitab Korintus karena ingin belajar hal yang baik dari Jemaah Korintus untuk ditadani. Ini sudah permulaan yang salah dan permulaan yang fatal saya katakan. Nah, masalahnya di sini banyak orang yang mau belajar kitab Korintus tapi enggak tahu bahwa kitab Korintus itu apa dan bagaimana dan bagaimana mempelajari kitab Korintus tapi dengan hati yang tulus, dengan hati yang polos, ya, apa adanya, lugu itu istilah ya, saya punya keinginan, kerinduan untuk belajar hal yang baik dari Jemaah Korintus untuk diteladani. Ya, kenapa bersikap seperti itu? Ya, karena sangking polosnya Anda enggak tahu latar belakang kitab Korintus bagaimana, keadaan jemaahnya bagaimana, apa isi dari kitab Korintus secara apa, secara terperinci, saudara-saudara enggak pernah mempelajari, saudara-saudara cuma dengan tulus saja. Saya percaya kitab Korintus adalah firman Allah dan saya mau menerima firman ini dengan sekenap hatiku, saya mau meneradani dengan sekenap hatiku, karena firman Tuhan itu selalu baik. Salah total, saya katakan. Kalau Anda bersikap seperti itu, salah total. Belum belajar sudah salah. Maksudnya sikap awalnya sudah salah. Kenapa? Ya, Ya, saya teruskan. Apalagi kitab Korintus menyajikan pembahasan tentang karunia roh secara spektakuler. Lalu itu mau diteladani. Karena memang di kitab Korintus membahas hal-hal spektakuler itu memang luar biasa. Boleh dikatakan sangat spektakuler juga. Ini saya kasih catatan untuk kitab Korintus ini. Herannya, saudara juga perlu merenungkan perkataan saya tentang herannya. Herannya yang seharusnya menjadi pertanyaan bagi kita semua adalah mengapa hanya kitab Korintus hanya di kitab Korintus dibahas tentang karunia roh. Khususnya bahasa roh. Sampai terekspos sedemikian rupa. Istilahnya sampai terperinci sedemikian rupa membahas tentang karunia karunia roh dan terutama yang bahasa roh. Kenapa hanya di kitab Korintus? Sedangkan di kitab lain boleh dikatakan tidak pernah ada membahas tentang karunia roh. Maksudnya tentang bahasa roh. Lalu ada satu kitab yaitu kisah rasul yang sedikit bukan membahas tentang pengajaran bahasa roh. Tidak. Tetapi kisah rasul itu hanya mencatat terjadinya peristiwa bahasa roh. Perhatikan ya. Mencatat terjadinya peristiwa terjadinya bahasa roh. Lain dengan membahas pelajaran tentang bahasa roh. Itu beda. Kalau membahas pelajaran tentang bahasa roh itu di Korintus. Kalau di kisah rasul tidak membahas pelajaran tentang bahasa roh. Tetapi mencatat peristiwa bahasa roh. Di kisah rasul. Oke. Saya harap saudara paham ini ya. Jadi kalau mau belajar tentang doktrin bagaimana berbahasa roh itu di kisah rasul tidak ada penjelasan apa-apa kecuali mencatat peristiwanya. Jadi kalau saya bisa bikin gambaran begini. Kisah rasul itu seperti ini zaman sekarang ini mungkin wartawan yang bawa kamera dan merekam peristiwa-peristiwa yang terjadi di kisah rasul. Hari Pentecostal direkam. Di Samaria direkam. Di Cornelius direkam. Kemudian di Ephesus direkam. Jadi bawa rekaman. Sayang dulu gak ada rekaman. Tapi gak apa-apa meskipun gak ada rekaman. Di kisah rasul dicatat apa yang terjadi. Itu sama saja dengan rekaman tapi rekaman tertulis. Tetapi kalau urayan itu gak ada. Di kisah rasul tidak ada urayan misalnya bahasa roh itu begini, begini, begini. Bahasa roh itu tujuannya untuk ini ini gak ada itu. Yang ada urayannya adalah di Korintus saja. Ya cuma kitab Korintus saja. Di kitab lain tidak juga ada pembahasan. Tidak ada. Heran ya. Kenapa? Nah saya data di sini. Apakah justru karena ini adalah surat pelengkap bagi cemahat lain yang kurang menghargai karunian roh? Oh cemahat lain itu memang kurang menghargai karunian roh. Cemahat Korintus ini sangat menghargai karunian roh. Karena itu dibahas dengan sangat terperinci supaya kita menerada nih cemahat Korintus. Kalau seperti itu Anda akan terjebak dalam kesesatan. Ya. Oke. Kalau gak percaya dengan omongan saya silahkan ikuti pembahasan saya bahasa roh di Youtube. Ya. Dari sesi 1 sampai sesi 14. ya perlu kesabaran lah mengikuti acara saya di Youtube itu karena saya tidak poin ini poin ini poin ini poin ini enggak saya caranya menyampaikan ngobrol dengan ngobrol dengan diskusi ya tanya jawab dan sebagainya. Oke. Supaya gak terlalu tegang ya. Acara kita sekarang ini agak tegang. Oke. Berikut. nah kalau kita lihat di Korintus saudara perlu memperhatikan ayat yang saya bagikan di sini. Ya. Kalimat di paling atas ini saya sebut jemaat Korintus tidak memahami tentang makna dan penggunaan karunia roh dengan benar. Tidak memahami karunia roh dengan benar. penggunaannya tidak memahami maknanya pun tidak memahami. Ini jemaat Korintus. Ya. Saya kutip 1 Korintus 12 ayat 1 saya sengaja pakai terjemahan juga di sini yang bahasa Inggris. Perhatikan di sini. Sekarang tentang karunia saya minta ada teman bacakan aja supaya gak saya semua yang ngomong. silahkan Pak Patris mungkin mau sampaikan bacakan. 1 Korintus 12 ayat 1 Sekarang tentang karunia-karunia roh aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Ya. Terima kasih. Perhatikan kalimat ini saudara-saudara. Ini yang kalimat di 1 Korintus 12 ayat 1 itu awal dari pembahasan tentang konteks tentang karunia. Ya. Karena pembahasan di Korintus yang membahas karunia ini cuma dari pasal 12 sampai pasal 14. Sudah. Cuma itu tak aja. Seluruh Alkitab yang membahas karunia hanya Korintus. Dan seluruh Korintus yang membahas karunia hanya pasal 12 sampai pasal 14. Nah. Dari pasal 12 sampai 14 dimulai dari kalimat awal seperti ini. Sekarang tentang karunia karunia roh. Aku mau saudara-saudara perhatikan yang huruf merah. Supaya kamu mengetahui kebenarannya. Sedikit ada perbedaan dengan yang bahasa Inggris. now concerning spiritual gift I would not have you ignore sebetulnya maknanya sih kalau mau ditangkap maknanya ya message-nya itu sama message-nya cuma kalimatnya memang beda. Kalau di sebelah kiri kan supaya kamu mengetahui kebenarannya. tapi sebelah kanan I would not have you ignore saya tidak mau kamu mengabaikan atau tidak mempedulikan atau tidak memperhatikan saya dengan kata lain saya mau kamu memperhatikan tentang karunia karunia roh. Itu yang pertama ya lalu saudara perhatikan kata istilah karunia karunia roh. Dalam bahasa Indonesia saudara lihat dalam bahasa Indonesia karunia roh disebut karunia roh. Karunia karunia roh guru besar. Karunia karunia roh. Saudara kalau baca kalimat ini karunia karunia roh. Saudara kira-kira menerjemahkannya karunia karunia roh ini dalam bahasa sehari-hari apa? Nah oke lah sebelum saya menanti jawaban Anda sekarang bahasa Inggrisnya. Now concerning spiritual gifts burden nah ada spiritual gifts 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 dalam kurung karena ada tercemaan yang gift nya tidak ada kata gifts nya tidak ada tapi kita anggap ada saja now concerning spiritual gifts burden nah itu sekarang tentang karunia roh saya mau tanya perbedaannya apa antara yang kiri dan kanan ayo coba saya ingin tahu Anda cukup pekang gak membaca ini silahkan bisa gak bicara rakan-rakan ada yang bicara kalau mic nya di dicoba di unmute gitu apa perbedaannya kiri dan kanan silahkan kalau yang kiri kalau yang kanan itu hadiah Pak penderian oke kalau yang kiri bukan Pak bukan berarti apa sesuatu yang dilakukan sendiri yang merasa bahwa itu karunia kenapa kok bisa mengeluarkan kesan bahwa itu dilakukan sendiri silahkan kalau ada yang lain yang mau kasih pendapat yang bagian kiri itu itu mengatakan bahwa kita harus mengetahui kebenarannya tentang karunia-karunia itu sedangkan yang kanan itu mengajar kita untuk tidak tidak meremehkan tidak maksudnya ignorant ignorant itu apa cuek gitu tidak apa jadi mengabaikannya begitu jadi bedanya disini satu mengetahui kebenarannya satu jangan meremehkan atau apa mengabaikan gitu justru justru itu saya tadi sudah jelaskan yang itu yang saya maksud yang kalimat pertamanya apa perbedaan kalimat pertama dari yang kiri dan yang kanan yang huruf hitam bukan yang huruf merah saudara pekangga ini kalau yang begini yang sebelah kanan itu kan terkait hanya yang spiritual saja sedangkan kalau yang sebelah kiri karunia teroh saya menangkap bukan semata-mata yang spiritual artinya juga yang natural jadi kalau yang sebelah kanan disebutkan gift yang spiritual hanya yang spiritual sedangkan kalau yang di sebelah kiri artinya mungkin yang termasuk yang tidak spiritual artinya mungkin yang natural natural dan spiritual saya tangkapnya seperti itu kalau yang sebelah kiri nah kalau yang sebelah kanan itu terkait dengan gift yang spiritual saja kira-kira mungkin begitu tidak ya saya tampung saja dulu oke yang lain silahkan kayak pak yang kanan itu hadiah yang bersifat rohani yang kanan hadiah yang bersifat rohani oke yang kiri basah roh yang kiri karunia karunia ada basah roh kiri ya karunia roh tapi apa bedanya karunia roh dengan yang kanan itu kalau saya boleh menjawab Pak Andi ya silahkan yang sebelah kiri itu jama karunia karunia roh sedangkan sebelah kanan itu spiritual tunggal berarti hanya satu gitu pak yang yang jama nya gift nya gift nya jama ya itu dalam tanda kurung pak iya 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 anggap pajat dalam kurung nya gak ada belum 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 anu belum pas itu jawabannya Pak Andi yang kiri itu karunia karunia roh kudus tapi yang kanan itu ini apa spiritual aja jadi karunia roh seratus untuk Widya jadi nanti minta sepeda sama Pak Jokowi ya siapa oke jadi paham ya tadi jawaban daripada Widya ini dulu juga murid saya jadi yang sebelah kiri itu karunia karunia roh itu kan rohnya kan ditulis huru besar ya itu jelas kesan kita kan karunia karunia roh kudus itu ya kan rohnya itu kan pribadi roh kudus tapi kalau yang sebelah kanan itu bukan roh kudus itu apa itu rohani kalau giftsnya itu diterjemahkan dengan karunia itu berarti karunia rohani kalau yang sebelah kiri karunia roh kudus karunia yang apa ini karunia karunia roh karunia roh kudus kalau ini yang kanan itu karunia rohani nah beda ya beda di di sebelah di sebelah kanan itu tidak ada roh kudusnya di sebelah kiri itu ditulis rohnya huruf besar itu roh kudus kalau kiri itu karunia roh kudus kalau kanan karunia rohani oke sebetulnya sih tidak terlalu signifikan sekali perbedaan ini cuma kita itu harus melatih untuk cukup peka dengan terjemahan terjemahan yang dalam bahasa Indonesia ini memang banyak kelirunya tapi nanti habis ini saya tunjukkan lagi terjemahan berikutnya ya supaya Anda bisa makin melihat nah ini saya tulis di judul atasnya ada something wrong yang terjadi pada jemaah kudus tentang penggunaan karunia rohani ini something wrong kalau di sini jemaah korintus tidak memahami tentang makna dan penggunaan karunia rohani dengan benar maksudnya ini memang yang atas-atas ini komentar saya aja bahwa dengan di kata-kata bahwa aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya berarti jemaah korintus itu gak tahu kebenarannya dengan kata lain begitu atau I would not have you ignorant berarti selama ini ada something wrong dalam jemaah korintus menjalankan karunia sehingga Rasul Paulus bilang saya mau kamu jangan mengabaikan ini hal tentang karunia rohani jadi sebetulnya yang benar itu karunia rohani jadi judul kita juga karunia roh itu karunia roh guru besar itu juga kurang tepat ya maksudnya yang benar itu memang karunia rohani oke lalu yang terjemahan tadi ini coba kita lihat terjemahan lama yang sebelah kiri kotak kiri ada pun akan segala hal karunia yang rohani ternyata ternyata terjemahan lama lebih bagus lebih tepat anda pun akan hal segala karunia yang rohani hai saudara saudara aku tiada aku suka kamu tiada mengetahui lebih tepat juga terjemahnya tiada aku suka kamu tiada mengetahui artinya jangan kamu mengabaikan jangan kamu tidak mau tahu kamu harus tahu tentang karunia rohani nah lalu sebelah kanan kotak sebelah kanan ini terjemahan bebas sekarang tentang pemberian pemberian ya nah jadi sebetulnya bahasa asli bahasa aslinya itu karisma ya pemberian itu karisma ya diterjemahkan dalam bahasa Inggris gifts dan gifts itu terjemahkan lagi ke bahasa Indonesia bisa artinya hadiah jadi ini hadiah hadiah rohani atau pemberian pemberian rohani ya pemberian pemberian yang rohani saya tidak mau kamu mengabaikan oke berarti ini yang mau dibahas ini adalah hal-hal suatu pemberian pemberian yang rohani yang dari Allah itu jemaat korintus ada something wrong pastilah dari kalimat ini itu pasti menunjukkan something wrong jadi kalau saudara ini sekarang belajar korintus itu hanya karena ingin meniru dan meneladani jemaat korintus padahal justru jemaat korintus itu sedang something wrong maka salah besar kalau anda justru mau belajar dari jemaat korintus anda ikut-ikut jadi wrong karena jemaat korintus itu sedang something wrong ya oke saya harap anda cukup terliti dalam hal seperti ini saya kalau membahas seperti ini waduh bisa panjang lebar tidak habis-habis yaitu satu semester tadi itu mungkin tapi karena waktu cuma ya berapa jam ini saya buat kesimpulan kesimpulan saja ya oke kata karunia roh karunia yaitu karisma tadi atau pemberian tadi atau hadiah jadi sebetulnya yang benar itu karunia rohani atau pemberian rohani ya saya saya tulis di sini pemberian gratis yang rohani itu arti mungkin lebih lengkapnya begitu pemberian gratis yang rohani artinya kamu diberi hadiah ya hadiah maksudnya gifts tadi itu atau ditemahkan karunia atau dari bahasa aslinya karisma yang rohani dan itu bukan hasil usaha atau perintah manusia yang namanya gift itu pemberian gratis kado kado atau hadiah itu yang gratis mana ada orang kasih kado tapi mesti bayar itu namanya bukan kado lagi namanya kado itu gratis dan berarti itu tanpa usaha atau dari perintah manusia perhatikan ini saya mau tekankan ini tanpa hasil usaha atau perintah manusia misalnya apa ini saya mau kasih kamu roh kudus wah itu pasti gak bener lah biarpun itu hamba Tuhan yang ngomong bagaimana hamba Tuhan mau kasih roh kudus dia punya stok roh kudus atau bagaimana kok dia yang mau kasih roh kudus atau dia yang menentukan roh kudus akan hadir ya roh kudus akan hadir di ruangan ini ya berarti dia yang menentukan roh kudus mesti hadir apa roh kudus itu bisa seperti atur-atur sama hamba Tuhan yang sakti ini sehingga mesti menurut perkataannya dia ya seolah-olah dia bisa memerintahkan roh kudus untuk hadir untuk datang untuk turun seperti itu nah itu banyak kekeliruan di sini oke saya kutip 1 Korintus 12 ayat 11 tolong bisa ada yang bacakan Pak Patris tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama yang memberikan kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya iya dalam bahasa Indonesia memang memberikan karunia ada kata karunianya saya tulis dalam kurung karena di dalam bahasa aslinya tidak ada kata karunianya yang memberikan kepada tiap-tiap orang secara khusus memberikan di situ membagikan membagikan jadi bahasa Indonesia juga berarti ada tambahan kata karunia itu sudah tidak tepat ya saya ulangi lagi tetapi semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama yang membagikan kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya jadi maksudnya roh kudus itu yang membagi-bagi yang membagi-bagikan kan ini sedang bicara soal pemberian-pemberian itu kan ya pemberian-pemberian itu dibagikan kepada tiap-tiap orang secara khusus kado-kado diberikan kepada tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya saya kasih huru merah seperti yang dikehendakinya bukan seperti yang dikehendaki manusia tapi nyah itu nyah itu adalah Tuhan ya bukan seperti yang diperintahkan oleh manusia tapi yang jelas di dalam otoritas Allah tidak mungkin manusia bisa memerintahkan roh kudus itu kurang ajar namanya karena roh kudus itu Allah dan Allah di atas kita Allah punya otoritas lebih tinggi dari kita bagaimana kita yang memerintah roh kudus jelas itu tindakan yang tidak benar ya dalam bahasa Inggris but all this work that one and the self same spirit jadi ini Paulus dalam menulis 1 Korintus 12 ayat 11 ini juga menekankan tentang roh yang satu dan yang sama artinya kenapa sih kok harus ditekankan roh yang satu dan yang sama karena sebetulnya latar belakang Jumlah Korintus sedang terpecah belah mereka semua merasa golongan-golongan yang terpecah belah ini semua merasa bahwa tiap mereka yang terpecah belah ini tiap golongannya merasa mereka yang paling unggul mereka yang paling hebat mereka yang dapat karunia yang paling utama masing-masing kelompok seperti itu merasa seperti itu merasa paling super tapi Rasul Paulus menegaskan itu perpecahan seperti itu jelas bukan karena pekerjaan roh kudus karena pekerjaan roh kudus tidak akan membawa perpecahan nah justru di Jemaah Korintus terjadi perpecahan makanya Paulus bilang roh yang satu dan yang sama itulah yang memberikan kepada tiap-tiap orang secara khusus membagikannya kado-kado itu kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendaki oleh roh kudus jadi bahasa Inggrisnya juga sama but all this works that one and the self-same spirit one and the self-same spirit dari satu dan sama roh yang satu dan yang sama dividing itu membagi to every man separately as he will atas yang roh kudus itu mau ya hi-nya memang guru kecil tapi sebetulnya akan menunjuk kepada spirit yang guru besar itu jadi spirit disini bukan rohani tapi roh kudus dari mana tahu ini rohani atau roh kudus ya ditulis dalam guru besar spiritnya tapi juga dalam bahasa aslinya itu tahu bahwa ini menunjuk kepada person dan bukan menunjuk kepada sifat rohani ya dalam bahasa Yunani itu ada perbedaan antara menunjuk kepada pribadi dan menunjuk kepada sifat rohaninya ya oke lanjut saya tidak mau membahas bahasa roh disini nah ini saya mau bahas ini jadi jangan jangan salah membaca kitab korintus jangan membaca sebagai surat anjuran untuk meneladani jemaat korintus amat sangat salah tetapi surat korintus adalah sebab adalah sebagai surat peringatan atau teguran terhadap kesalahan yang dilakukan oleh jemaat ini jadi kalau saudara perhatikan surat korintus satu korintus yang saya maksud satu korintus dari mulai dari bab yang pasal pertama terus dan seterusnya saudara akan lihat ternyata rasul paulus memberikan banyak teguran kepada jemaat korintus kalau tidak percaya baca sendiri baca sendiri dari awal sampai pasal 14 ini yang nanti tentang karunia karunia ini adalah teguran teguran dan koreksi dari jemaat korintus yang amburadul kacau balok tapi mungkin ada yang tanya lah kok dimasukkan alkitab pak kalau surat ini modelnya teguran dan koreksi seperti ini loh iya memang harus dimasukkan alkitab supaya kita tahu mana yang salah dan mana yang benar apakah di alkitab kitab-kitab yang lain tidak ada teguran ada kan teguran di kitab wahyu pun juga ada teguran jemaat yang sudah mulai suam-suam kuku ada teguran ya israel yang salah ada teguran di kitab keluaran kitab bilangan ulangan ada teguran itu untuk jemaat untuk jemaat untuk bangsa israel ya jadi siapa bilang firman Allah tidak boleh ada teguran ya teguran itu bagian daripada Tuhan yang sedang memperingati umatnya oke tapi saudara kalau baca kitab teguran dan saudara baca kitab yang untuk diteladani itu beda jangan yang kitab untuk teguran ini saudara mau teradani parah saudara saudara mau meniru teradani jemaat korintus saudara mau ikuti apa yang dilakukan jemaat korintus itu justru dikoreksi habis-habisan lalu saudara mau ikuti salah total itu yang saya lihat banyak orang tidak peka di dalam membaca kitab satu korintus kalau dua korintus sudah beda habis satu korintus khusus satu korintus kalau tidak apakah kita akan salah total dalam menyimpulkan kitab korintus yang sudah ikut sesi saya dari sesi pertama sampai sesi 14 tentang bahasa roh pasti ngerti karena disitu saya bahas tuntas juga keadaan jemaat korintus yang brengsek saya bukan ada-ada loh ini saya saya bukan membuat hoax cerita-terita palsu saudara bisa buktikan dengan membaca sendiri tidak ada gunanya saya membuat hoax itu tidak ada gunanya malah rugi sendiri kalau orang baca sendiri loh ternyata Pak Andi ini ngawur bacanya ini salah ini kita korintus tidak seperti yang dikatakan Pak Andi ya Anda boleh baca oke pada saat kita salah menafsirkan tujuan surat ditulis maka kita akan salah total dalam menafsirkan dan menyimpulkan surat tersebut karena mulainya sudah salah Anda mulai membacanya sudah salah dan saya yakin Anda juga menyimpulkan dengan salah itu Pak tapi kan ada roh kudus Pak iya ada roh kudus saya percaya tapi kalau Anda tidak membaca dengan teliti dan Anda tidak membaca dengan bertanggung jawab Anda membacanya ngawur dan sembarangan membaca Anda juga berarti melawan roh kudus yang mengajar Anda dan saya untuk membaca dengan teliti membaca dengan hati-hati dan menafsirkan dengan benar-benar bertanggung jawab jangan ngawur ya oke saya dikasih waktu sampai jam 10 malam tapi dengan tanya-jawab ya oke saya lanjut tujuan dari karunia roh itu adalah untuk kepentingan bersama yaitu membangun jemaah dan saling melengkapi satu dengan yang lain buat apa Tuhan memberikan karunia rohani ya sekarang kita sudah tahu ya karunia roh itu maksudnya karunia rohani itu diberikan untuk apa kepentingan bersama ya untuk apa membangun jemaah dan saling melengkapi satu dengan yang lain nah saya kutip 1 Korintus 12 ayat 7 disitu dikatakan tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama perhatikan kepentingan bersama bukan untuk kepentingan pribadiku jadi tidak ada karunia untuk kepentingan pribadi Tuhan memberikan karunia atau hadiah-hadiah itu ya atau gifts itu ya dan diberikan penyataan roh penyataan roh itu fenomena roh kudus ya nah atau manifestasi roh kudus itu untuk kepentingan bersama karena dimanifestasikan dimanifestasikan itu dinampakkan dinampakkan itu buat apa bukan buat sombong-sombongan buat merasa aku orang hebat aku bisa karunia ini aku bisa karunia itu tidak tapi dinampakkan untuk kepentingan bersama ya perhatikan dalam bahasa inggrisnya but the manifestation manifestation of the spirit ya is given to every man to profit with all ya the manifestation ya manifestasi ya manifestation of the spirit manifestasi dari roh itu diberikan kepada tiap orang untuk kepentingan semua bukan untuk kepentingan pribadi jadi tidak ada karunia egois itu tidak ada karunia untuk saya nikmati bagi diri saya sendiri itu tidak ada karunia yang Tuhan berikan kepada saya supaya saya boleh jadi berkat bagi orang lain supaya saya boleh menjadi saluran berkat untuk orang lain boleh dibangunkan bukan untuk pribadi kepentingan pribadi saya dan orang-orang lain yang dibangunkan sadar juga hidup mereka adalah hidup untuk jadi berkat bagi orang lain dan seterusnya makanya tidak ada orang Kristen tidak ada yang diajar berkat itu untuk kepentinganmu sendiri simpan sendiri nikmati sendiri tidak ada itu itu tidak benar itu karunia egois namanya tetapi selain itu karunia rohani yang spektakuler ini dipakai sebagai tanda untuk menyatai orang-orang yang diutus menjadi saksi Allah jadi selain tadi karunia rohani itu diberikan untuk kepentingan orang lain untuk jadi berkat bagi orang lain karunia rohani juga diberikan sebagai tanda dalam bahasa inggris sain satu fenomena fenomena itu juga disebut sebagai sain tanda yang menyatai orang-orang yang diutus menjadi saksi Allah menjadi saksi Allah jadi untuk menjadi saksi Allah itu Tuhan mengutus orang-orang yang dipilihnya itu dengan diberi tanda-tanda siapa yang diutus yang diberikan tanda-tanda ini tertulis di Ibrani 2 N4 silahkan tolong dibacakan ayat ini Ibrani 2 N4 Allah menegukan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan dan oleh berbagai penyataan kekuasaan dan karena roh kudus yang dibagikannya menurut gandangnya iya perhatikan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh oleh apa diteguhkan tanda-tanda sain dan mujizat mujizat ya dan tentunya mujizat-mujizat ini supranatural ya dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan ya tentunya hal yang spektakuler dan karena roh kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya sekali lagi Allah meneguhkan kesaksian mereka berarti memang tanda itu diperlukan tanda itu memang dipakai Tuhan untuk meneguhkan saya saya pernah kasih satu contoh saudara pernah enggak mikir kalau para rasul itu waktu hari pentakosta lalu enggak terjadi apa-apa di hari pentakosta itu enggak terjadi apa-apa lalu para rasul itu bikin panggung sendiri setelah panggungnya selesai mereka berdiri di atas panggung lalu mereka teriak-teriak saudara-saudara bertobatlah kamu kamu harus terima Yesus di alam Mesias kalau saudara tidak mau menerima dia saudara akan binasa kira-kira kalau enggak ada tanda-tanda yang terjadi pada hari pentakosta itu dan biasa-biasa lalu mereka teriak-teriak seperti itu kira-kira apa yang terjadi saudara bisa meramalkan enggak ayo siapa yang mau jawab halo tidak pak kenapa apa jawabannya coba diulang lagi pak pertanyaannya pak tidak akan percaya orang gendeng itu pak yang teriak-teriak kalau tidak ada tanda dari alam Yesus jadi pertanyaannya adalah kalau para rasul itu enggak ada tanda-tanda ajaib ya yang terjadi kan hari pentakosta itu apa yang terjadi kan mereka ada api lidah-lidah api yang di atas kepala lalu ada suara angin ribut lalu mereka bisa berbahasa bahasa lain dari orang-orang yang daerah-daerah yang bermacam-macam itu para rasul itu bisa bahasanya mereka masing-masing lalu mereka kaget kan dengan bahasa yang enggak pernah dipelajari para rasul kok mereka bisa bahasa kita kesurupan pak kesurupan pak enggak enggak pertanyaan saya bukan itu pertanyaan saya adalah bagaimana kalau tanda itu tidak terjadi apa-apa tidak ada suara angin ribut tidak ada lidah api tidak ada mereka bisa berbahasa lain lalu mereka teriak-teriak Yesus jurus ralat Yesus jurus ralat bertobatlah engkau berarti Tuhan tidak menghendakinya pak anu pak pendengarnya banyak dari bangsa-bangsa lain jadi mereka enggak akan mengerti yang dikatakan mungkin sebagiannya bukan dari bangsa lain dari bangsa Yahudi yang kembali ke Israel mereka itu mereka memang tinggal di di luar Israel karena berkelana lalu pada hari Pentecostal itu semua kumpulnya di Jerusalem ya waktu kumpul di Jerusalem itu ya itu yang terjadi tanda-tanda itu kan terjadi makanya saya ketanya tadi kalau enggak ada tanda-tanda itu kira-kira apa kita dilemparin kali pak dianggap gila dianggap dianggap gila dan dianggap gila itu dianggap ini pak kalau dibagi orang itu dianggap bodoh pak karena pemimpinnya pemimpinnya daripada Yesus itu kan yang dianggap sebagai pemimpin atau pemimpin daripada para rasul ini itu justru mati secara disalib artinya itu kan katakanlah dicemoh malah pemimpin wajah mati bagaimana disanjung-sanjung tapi bagi juga yang Romawi pada saat yang berpuasa nah itu kan Yesus itu kan dianggap juga sebagai apa ya mengganggu sebagai saingan daripada Aisar Aisar ya oke oke saya sudah nanggap maksudnya saya mau menjawab saya sudah nanggap maksudnya baik Pak Andri saya mau menjawab silahkan iya pak jadi menurut saya dari pertanyaan bapak kalau misalnya bahasa mereka kan bisa berbahasa bahasa lain yang bukan bahasa mereka kan kalau misalkan kejadian itu tidak pernah terjadi kemungkinan besar firman Tuhan akan sangat sulit diberitakan kepada orang banyak enggak 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 juga enggak juga karena mereka adalah orang Yahudi yang masih paham dengan bahasa mereka sehari-hari mereka bahasa sehari-harinya kan bahasa Aram mereka masih mengerti bahasa Aram mereka masih mengerti menurut saya berita Injil tanpa dengan kekuatan manusia tanpa roh bukan mengandalkan kekuatan roh memang mengandalkan kekuatan manusia tidak mengandalkan kekuatan roh tapi maksudnya kalau enggak terjadi itu apa yang bisa dibayangkan oke saya saya simpulkan aja ya tadi sudah ada dua yang menjawab yang benar yaitu yang pertama Pak Elia dan yang kedua Pak Darmius jadi mengatakan bahwa kalau tidak ada tanda-tanda itu tolong mic-nya tolong di mute ya oke jadi kalau enggak ada tanda-tanda itu kalau enggak salah tadi suara Pak ada Pak Yoga ya kalau enggak salah itu berarti orang-orang Yahudi itu kan fanatiknya perhatikan fanatiknya orang Yahudi itu kepada pemimpin agama mereka dan pemimpin agama mereka itu siapa orang Farisi dan Alitorat ya seperti Nikodemus dan sebagainya itu sangat dihargai oleh mereka tapi si rasul-rasul ini orang enggak pernah sekolah tidak pernah ada pendidikan agama mereka tidak punya gelar tidak punya kedudukan sebagai Farisi dan alitorat berani berani ngomong bertobatlah kamu terima Yesus kalau tidak kamu akan binasa kira-kira diapakan ya tadi sudah dijawab pasti mereka dilempari batu sampai mati karena ini orang liar para rasul siapa yang mengakui kehidupan para rasul itu siapa yang mengakui otoritas mereka bahwa mereka berhak bicara yang rohani apalagi kemudian Petrus berkotbah kurang ajar banget itu Petrus berkotbah itu gelarnya apa ya lulusan teologi yang mana ya kok berani beraninya nah makanya Tuhan kasih tanda tanda apa untuk meneguhkan bahwa para rasul itu adalah orang-orang yang benar-benar diutus oleh Allah dengan tanda-tanda yang spektakuler itu jadi sebetulnya Tuhan itu mau kasih fenomena itu ada tujuannya fenomena itu bukan sekedar fenomena ya tanda-tanda bukan sekedar tanda tapi tanda itu ada tujuannya tujuannya adalah message yang akan diberitakan supaya didengar banyak orang dan diterima tentunya oleh kuasa roh kudus ya saya harap saudara nangkep ini disini itu yang kenapa perlu fenomena karena misi pegabaran injil akan dimulai dan itu perlu ada tanda ya sudah Tuhan kasih tanda oke saya harap jelas disini saya akan terus tekan lagi untuk mungkin sebagai sudah mengarah kepada kesimpulan ya jadi ini yang dimaksud Ibrani 2N4 itu tadi tanda-tanda mujizat dan sebagainya ya oke ini yang saya kasih catatan berikutnya ini kesalahan besar dari jemaat yang menyikapi karunia roh ya maksudnya karunia rohani tadi kita sepakat ya karunia rohani adalah mengejar karunia-karunia tersebut sebagai target untuk mereka memperolehnya padahal itu hanya tanda yang menyertai untuk meneguhkan suatu berita atau dalam kurung kerihma ya kerihma ini kata yang penting yaitu suatu makna yang mau disampaikan ya berita yang mau disampaikan itu kerihma namanya dalam bahasa Yunani ya jadi buat apa tanda-tanda itu untuk meneguhkan para rasul akan menyampaikan berita yang datang dari Tuhan maka tanda-tanda itu diberikan kalau enggak mana ada orang yang memperhatikan mereka mereka dengan tanda-tanda itu banyak orang kagum banyak orang terkejut banyak orang melihat ini suatu hal yang tidak mungkin terjadi oleh kuasa manusia pasti ini kuasa Tuhan nah itu tanda itu sarana yang diberikan untuk mengantar orang sampai kepada tujuan tanda itu untuk meneguhkan suatu kesaksian dari orang-orang yang diutus Tuhan tetapi yang prihatin disini tetapi banyak orang merasa puas kalau sudah mendapat tanda tapi mereka tidak sampai kepada tujuan jadi zaman sekarang kalau kita lihat orang-orang itu justru tergila-gila dengan tandanya tapi mereka justru tidak menangkap tujuannya wah aku puas dapat mujizat puas aku melihat mujizat puas aku disembuhkan puas padahal itu baru tanda belum mencapai tujuan aku lebih haus lagi aku kepingin mujizat terus aku kepingin kesembuhan terus aku kepingin makin kaya aku kepingin berhasil sukses ya aku akan apa selalu berhasil dalam hidupku itu apa maksudnya apa kamu seperti itu kamu gak mengerti maknanya dari tanda yang tuhan mau berikan kayak tadi film tadi itu orang geblak-geblak itu ya maaf saya saya harus menyatakan kebenaran ini kalau sudah geblak itu mau apa you mau dapat apa dari gemeter-gemeter seperti itu geblak seperti itu you mau dapat apa ya bersyukur lah kalau orang setelah geblak makin cinta Tuhan makin sungguh-sungguh makin belajar firmanya dengan baik tapi jangan kepingin geblak-geblak terus lanjut karunia supranatural tanda mujizat itu semuanya bersifat sementara perhatikan sementara tanda-tanda itu hanya sementara meskipun itu bersifat semi-permanen melekat pada suatu jabatan yang disebut sebagai tanda kenabian tanda kerasulan ataupun tanda mesianik memang itu tanda-tanda itu melekat pada jabatan nabi rasul dan mesias tapi tetap juga tidak selamanya kenapa ya karena tanda-tanda itu diperlukan kalau untuk menghantar kepada suatu tujuan yang mau dicapai tapi kalau tujuan itu sudah tercapai ya sudah selesai ya kalimat berikutnya ini karena pada saat tujuan itu sudah tercapai dalam kurung genap sesuai dengan rencana atau ketetapan Tuhan maka tanda itu juga tidak dinampakkan kembali selesai karena tujuannya sudah genap ya contoh misalnya Tuhan Yesus sendiri memberikan memberikan banyak tanda-tanda 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 setelah setelah misinya sudah menekati akhir tanda itu selesai Tuhan Yesus di salib Tuhan Yesus tidak menunjukkan kuasa yang hebat bisa turun dari salib misalnya kalau Tuhan Yesus mau menunjukkan kuasanya hey lu orang goblok semua yang menyalipkan saya lu kira gua gak mampu ya turun dari salib langsung Tuhan Yesus cabut semua pakunya kakinya cabut semua pakunya turun dari salib semua orang kagum dan terkejut melihat tanda Tuhan Yesus yang bisa keluar bisa melepaskan diri dari salib itu kan lebih spektakuler itu kalau Tuhan Yesus bisa buat tanda kayak gitu tapi tidak Tuhan Yesus sedang menjalani tujuannya dan tujuannya memang dia harus di salib maka tidak ada lagi tanda tidak ada lagi tanda spektakuler lagi makanya Tuhan Yesus juga bilang tanda yang berikutnya adalah tanda Nabi Yunus itu untuk mengenapi semua tujuan Tuhan oke seperti contoh lain Rasul Paulus wah permulaan pelayanan tanda-tanda Rasul Paulus luar biasa ya sapu tangannya bisa menyembuhkan ya lalu di penjara pintu penjara terbuka ya dia bisa menghidupkan orang mati wah spektakuler hebat tapi pada akhir pelayanannya Rasul Paulus di penjara tidak lagi ada yang bisa melepaskan ya ditawan terus dalam perjalanan dari apa ini dari mana itu ya Kaisaria atau mana itu kemudian Rasul Paulus sebagai tawanan menuju ke Roma tidak ada yang melepaskan Tuhan juga tidak melepaskan sampai dia di Roma melalui riwayat tadi riwayat para Rasul Rasul Paulus di Penggal tidak ada mujizat apa-apa lagi selesai sudah selesai jadi jangan jadi orang yang wah tergila-gila mujizat terus kalau tidak ada mujizat berarti Tuhan tidak berkuasa kalau terus-terusan mujizat kita ini tidak pernah mati karena mau mati ditolong lagi mau mati ditolong lagi mau dibunuh ditolong lagi mau sakit ditolong lagi mau sudah tidak berdaya tinggal nafas satu dua ditolong lagi bisa bernafas lagi ya tidak mati-mati kita kalau terus-menerus mujizat itu berlangsung jadi orang tidak pernah mati tidak ternyata semua orang milik Tuhan orang-orang pilihan Tuhan mati semua juga kecuali Henoh dan Elia ya oke jadi ini terakhir ya sudah terakhir tanda supranatural yang menyatai orang percaya saat ini tidak pernah melekat dan suatu keahlian atau profesi pada orang tersebut jadi Tuhan itu tidak pernah membuat saya menjadi orang sakti dengan tanda-tanda itu lalu Andi Halim terkenal dengan dengan hamba Tuhan yang tukang mengusir setan setiap kali ada orang kerasukan bawa ke Andi Halim langsung setannya pergi ya itu namanya saya kalau sudah seperti itu itu menjadi profesi saya pendeta tukang musir setan bisa buka praktek jam sekian menerima pasien kerasukan setan karena ini ahlinya itu tidak karena tanda itu hanya diberikan kalau diperlukan kalau tidak saya sudah tidak dipakai saya orang biasa saya bukan orang sakti tangan saya juga tangan biasa bukan tangan saya jadi tangan sakti menyentuh segala sesuatu bisa jadi emas enak sekali semua jadi emas semua jadi emas hati-hati saya tidak boleh menyentuh istri saya nanti jadi emas istri saya itu saya tidak menjadi orang sakti saya orang biasa tapi Tuhan bisa pakai sewaktu Tuhan mau saya menjadi saluran berkat bagi mungkin suatu keluarga yang belum percaya untuk dijamah Tuhan bisa itu terjadi tapi saya tetap bukan orang sakti saya harap ini jelas dan untuk penutup saya mau puterkan satu audio saya sengaja bikin audio saya tidak mau bikin videonya supaya ya saya tidak mau menunjukkan orangnya tapi kalau saudara kenal orangnya pasti tahu ini suaranya siapa jadi tidak usah disebutkan ya saya disini tidak mau menyebutkan nama siapapun ya tokoh siapapun saya tidak mau menyebut kecuali kalau memang tokoh itu sudah memperkenalkan dirinya sendiri ya oke ini ini saya mau share ketika saya akan menyembah Tuhan mengundang roh kudusnya hadir dan memuliakan Yesus awan itu akan menaungi akan turun pertama-tama menaungi ke kepalamu akan menaungi sampai ke badanmu sampai ke tanganmu asyur sampai ke tanganmu dan akan dari tangan pergi ke tangan dari tangan pergi ke tangan dan awan itu seperti akan lihat ya seperti menyelimutimu awan itu seperti bergerak tapi dia semakin dan pindah dari tangan yang berikutnya kepada badan orang itu ke kepalanya dan turun ke kakinya naik ke hatinya ke tangan orang yang satunya dan ketika ke orang berikutnya awan itu tidak meninggalkan dia cuman awan itu tambah banyak dan semua orang disini kalau mata rohani kita bisa terbuka akan kita akan melihat kita sulit melihat orang disini karena semua berada di dalam awan kemuliaan itu amin amin kita akan alami itu dan ketika itu terjadi roh kudus akan membawa kuasa pilur yesus dan darah yesus kuasa kebangkitan yesus kepadamu dan dari sini anda yang menontonnya di seluruh gereja-gereja maupun lewat tv anda cukup untuk menumpangkan tanganmu ke arah tv atau kenakan ke tv nya kalau anda berada di gereja cukup semuanya berganing tangan kemuliaan itu akan pindah dari sini dalam waktu sekejap ke sana sesuatu akan terjadi amin terimalah terimalah roh kudus angkat tanganmu terimalah roh kudus receive your miracle terimalah mujizat Tuhan demi nama Yesus terimalah roh kudus so much miracles so many miracles saya minta urapan Tuhan saya hitung sampai ketiga yang ketiga saya percaya urapan itu turun satu turun Dikas! Suara roh kudusnya Suara biasa ya Nah itu sudah diundang Roh kudusnya diundang Dihitung 1, 2, 3 Roh kudus hadir Langsung ada suara angin Oke sudah saya sampai disini Kalau ada yang mau tanya Silahkan Saya kembalikan kepada Pak Patris Terima kasih Pak Pendeta Andi Halim Ini juga Santai banget ya Friendly banget Nah Sekian materi Kita masuk ke dalam sesi Tanya-jawab yang akan mungkin Dibagikan dalam 3 sesi Masing-masing 2 pertanyaan Akan diambil Dan saat ini Kalau mau bertanya Bisa pertama-tama langsung ya Direkomendasikan untuk Langsung membuka kamera Dan membuka Miknya untuk memberikan pertanyaan Cepada Pak Pendeta Supaya lebih asik gitu Baik teman-teman Kalau ada yang mau bertanya Langsung bisa buka Selamat malam Saya Dian Saya kebetulan tahu Tentang Bible Study ini Karena saya ikut Apa Doktrin teologi Di kelasnya Pak Andi Iya Untuk Pak Andi Saya juga dulu Di Karisematik Sebelum saya ke GRI Sampai pengurus Malah Situ Tapi waktu itu Saya juga bingung Sebenernya ya Dengan bahasa roh Karena kebetulan waktu itu Saya gak bisa bahasa roh Saya gak bisa bahasa roh Terus Macem-macem lah Seperti biasa kan Dibilang kurang iman Gak serius And so on And so on And so on Nah Yang jadi pertanyaan saya Itu pendeta-pendetanya Mereka melakukan itu Apa Memang mereka Salah paham Atau emang Mereka tahu bahwa itu salah Tapi Itu mendatangkan Uang gitu loh Karena gak bisa dipungkiri KKR-KKR itu Kalau kita gak ada yang KKR Saya dikarismatik ya Saya pernah di GBI Saya pernah juga di Apple of Ministries Sampai pengurus disitu Kalau asal judulnya Memang demand and supply itu ada Jadi Kalau ada Bikin KKR lalu judulnya Itu sudah KKR Kesehatan Apa Mujizat Kesembuhan ilahi Gak bisa dipungkiri bahwa Itu yang datang banyak sekali Dan uang kolektinya Tentu banyak sekali Nah yang jadi pertanyaan buat saya Apa Pendeta-pendeta itu Gak paham Gagal paham Atau kurang Kurang-kurang pengetahuan Atau memang sebenarnya mereka paham Bahwa mereka salah Tapi ini for the sake of money Itu aja sih Pak Andi Oke Tanya yang bagus Kemudian Sebelum Pak Andi menjawab Ada lagi satu yang bikin kesempatan Masih ada lagi satu Dia jawab sekaligus Satu orang lagi Bisa buka kamera dan mic Dan langsung bertanya Terima kasih Ibu Dian Ada lagi Kita lihat di setting Yang paling bisa di Atas ini ada Apakah mereka semua itu Bisa dinyilai sebagai Sedang mempunyai Setor kudus yang asli Dari Archer Ya mungkin Dua itu dulu Pak ya Dari Ibu Dian tadi Oke baik Terima kasih Ya apakah mereka Sengaja Meskipun mereka Tahu mereka salah Atau mereka Gagal paham Dan Mereka melakukan itu Dengan Dengan Keyakinan yang salah Ya Atau Memang mereka cari uang Kalau saya Jawab Bisa Dua-dua Bisa Mereka Memang Untuk cari uang Dan Bisa juga Mereka Gagal paham Nah Saya Tidak Bisa Menghakimi Mereka itu Yang mana Yang Memang Betul-betul cari uang Atau Mereka Gagal paham Tapi memang Ada Pendeta Pendeta Yang Diundang oleh Gereja-gereja Yang memang Ingin Kekayaan Itu ada Pendeta Yang khusus Bisa Mendatangkan Kekayaan Jadi Kalau Undang pendeta Itu Wah Angpohnya Mesti Besar Sekali Itu Sudah Karena Dijamin Gerejanya Kalau Mengundang Pendeta Itu Pasti Jadi Kaya Raya Gerejanya Dan Terbukti Memang Ya Terbukti Sudah Ada Kesaksian Itu Saya juga Punya Videonya Dia bilang Kalau Tidak Salah 15 Tahun Yang Lalu Saya Dulu Pernah Ke Gereja Ini Sekarang Sudah 15 Tahun Lewat Dan Sekarang Gerejanya Sudah Kaya Raya Luar Biasa Dan Memang Betul Gerejanya Kaya Raya Luar Biasa Dan Dia Diundang Memang Untuk Mendatangkan Kekayaan Nah Saya Saya Orang Orang Model Seperti Ini Ya Pastilah Mereka Dapat Angpoh Yang Gede Mungkin Sekali Datang Bisa Dikasih 500 Juta Atau 1M Bisa Juga Itu Mungkin Tidak Besar 1M Karena Gereja Dengan Undang Pembicara Seperti Ini Dapatnya Bisa Lebih Dari 10M Mungkin Persembahannya Ya Oke Jadi Menurut Saya Memang Ada Orang Yang Sebetulnya Dia Sih Bukan Dia Tahu Bahwa Dia Salah Tapi Dia Tertipu Oleh Setan Ya Dia Tertipu Oleh Setan Itu Yang Yang Kedua Dia Meyakini Apa Yang Dia Lakukan Adalah Kebenaran Sambil Dia Juga Menikmati Jadi Memang Yang Dia Lakukan Adalah Kebenaran Sambil Dia Juga Menikmati Hasilnya Yaitu Tadi Kelimpahan Kekayaan Dan Sebagainya Ya Kalau Sengaja Membuat Penipuan Juga Ada Juga Ada Pernah Terjadi Memang Dan Ketahuan Kalau Dia Ternyata Menipu Dia Ternyata Menganggap Itu Sebagai Bisnisnya Dia Dan Sebagainya Jadi Macem-macem lah Tiap orang Beda-beda Nah Apakah Mereka Ini Punya Tuhan Yang Sama Atau Roh Kudus Sama Dengan Roh Kudus Kita Itu Juga Tanda Tanya Karena Karena Begini Bisa Juga Mereka Ini Orang Masih In the Coast Di tempat Yang Salah Ya Mereka Masih Orang Yang Karena Karena Tertipu Oleh Ajaran Ajaran Yang Tidak Benar Mereka Terbawa Oleh Ajaran Tidak Benar Dan Mereka Mengikuti Itu Tapi Tuhan Punya Rencana Untuk Hidup Mereka Suatu Saat Mereka Bertopet Dan Mereka Kembali Ke Jalan Yang Benar Ya Berarti Mereka Sudah Orang Pilihan Tapi Masih In the Coast Di tempat Yang Salah Bisa Juga Seperti Itu Tapi Bisa Juga Mereka Benar Benar Bukan Menyembah Tuhan Yang Benar Mereka Sudah Menyembah Tuhan Yang Palsu Mereka Beribadah Kepada Tuhan Yang Palsu Dan Itu Hanya Untuk Memuaskan Kedagingannya Jadi Saya Kasih Contoh Misalnya Orang Apa Bedanya Orang Menyembah Yesus Sebagai Tuhan Dan Menyembah Yesus Sebagai Berhala Bedanya Apa Kalau Orang Menyembah Yesus Sebagai Berhala Dia Memperalat Yesus Untuk Kepentingan Dirinya Itu Berarti Menyembah Yesus Sebagai Berhala Tapi Dia Menyembah Yesus Sebagai Tuhan Dia Mempersembahkan Hidupnya Untuk Dipakai Tuhan Mencapai Maksud Dan Tujuan Tuhan Nah Itu Beda Jauh Menyembah Yesus Sebagai Tuhan Dan Menyembah Yesus Sebagai Berhala Berhala Berarti Memperalat Tuhan Kalau Menyembah Yesus Sebagai Tuhan Berarti Saya Yang Menjadi Alat Tuhan Untuk Kemuliaan Bagi Namanya Ya Itu Perbedaannya Oke Saya Kembalikan Lagi Ke Pak Patris Ya Terima kasih Tadi ada Pertanyaan Dari Archer Pak Apakah Mereka Menghujat Rok Kudus Mungkin Ya Mungkin Tidak Saya Tidak Bisa Memastikan Kayak Gitu Karena Memang Kalau Memang Dalam Ajarannya Yang Sesat Mereka Tidak Memperkenalkan Firman Tuhan Yang Benar Mereka Menyesatkan Orang Dan Dalam hal Seperti itu Ya Mereka Dipakai Setan Untuk Menyesatkan Orang Tapi Apakah Mereka Sudah Sampai Kepada Istilah Mengujat Rok Kudus I Don't Know Karena Mengujat Rok Kudus Itu Hanya Bisa Dilakukan Oleh Orang Bukan Pilihan Nah Pertanyaannya Kembali Lagi Apakah Mereka Orang Pilihan Atau Tidak Seperti Jawaban Saya Tadi Saya Tidak Tau Mungkin Mereka Orang Pilihan Tapi Masih Sesat Ya Tuhan Masih Memberi Dia Waktu Sampai Pada Waktunya Tuhan Akan Membuka Dan Akan Mencelikan Mata Rohaninya Untuk Dia Kembali Ke Jalan Yang Benar Seperti Saya Dulu Kacau Balau Iman Saya Kacau Balau Tapi Waktu Itu Saya Sudah Orang Pilihan Tapi Masih Punya Pemahaman Yang Salah Apakah Saya Mengujat Rok Kudus Pada Waktu Itu Saya Yakin Tidak Saya Tidak Mengujat Rok Kudus Tapi Saya Sedang Dibimbing Ke Ara Yang Salah Dan Saya Belum Tercelik Waktu Itu Ya Seperti Itu Terima kasih Pak Andi Dan juga Penanya Kita Akan Masuk Ke Dalam Sesi Dua Dalam Kayak Jawab Disini Ada Sudah Orang Yang Angkat Tangan Patrick Dan Yang pertama Patrick Buka Kamera Dan Mik Lalu Langsung Menyampaikan Pertanyaannya Tadi Sempat Saya Melihat Ada Yang Bapak Tulis Itu Mengenai Karunia Untuk Menyertai 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 Dalam Penginjilan Dalam Memberitakan Injil Nah Yang Menjadi Pertanyaan Saya Apakah Karunia Rohani Itu Hanya Sampai Atau Hanya Diberikan Kepada Para Rasul Dan Para Bapak Bapak Gereja Di Zaman Lalu Apakah Hanya Berair Disitu Dan Apakah Karunia Yang Diberikan Karunia Rohani Yang Diberikan Itu Hanya Digunakan Hanya Digunakan Untuk Menegukan Atau Meyakinkan Orang-orang Yang Kurang Percaya Atau Orang-orang Yang Tidak Beriman Ataukah Juga Bisa Digunakan Kepada Kita Atau Kepada Orang-orang Yang Beriman Terima Kasih Hai Terima kasih Untuk Pertanyaan Dari Pertanyaan Yang kedua Disini Ada Maku Arli Sebelum Tangan Dipersilakan Kamera Dan Mik Saya Mau Tanya Itu Yang Audio Yang Terakhir Diputar Itu Itu Apa Mereka Menggunakan Semacam Teknik Hipnotes Atau Gimana Pertanyaan Oke Itu Aja Pertanyaan Pak Petrik Dan Maku Arli Silahkan Pak Dari Untuk Boleh Jawab Oke Tolong Pak Patrik Bisa Mengulang Pertanyaan Yang pertama Apakah Karunia Karunia Rohani Itu Karunia Karunia Sebagai Tanda Itu Apakah Terjadi Di Zaman Para Rasul Dan Bapak Kerja Pada Zaman Lalu Oke Yang kedua Dari Maku Arli Apa Mereka Menggunakan Hipnotis Oke Oke Saya Jawab Untuk Patrik Dulu Ini Di Di Slide Saya Yang Terakhir Saya Tulis Begini Tanda Supranatural Yang Menyertai Orang Percaya Saat Ini Saat Ini Berarti Saat Kita Sekarang Ini Tidak Pernah Melekat Menjadi Satu Keahlian Atau Profesi Pada Orang Tersebut Misalnya Sampai Orang Menjadi Sakti Mirip Dukun Kecuali Berupa Talenta Talenta Itu Bakat Secara Natural Kalau Itu Lebih Bersifat Permanen Jadi Kalau Ditanya Apakah Orang Zaman Sekarang Ini Orang Orang Percaya Masih Bisa Dapat Tanda Tanda Itu Saya Bilang Masih Bisa Tanda Misalnya Begini Contohnya Saya Suatu Saat Diutus Ke Suatu Desa Di Pedalaman Begitu Lalu Tuhan Mau Pakai Saya Untuk Banyak Orang Desa Itu Bisa Menjadi Percaya Dan Tuhan Memberikan Saya Satu Tanda Untuk Saya Bisa Mendoakan Orang Di Desa Itu Yang Sakit Dan Orang Itu Bisa Sembuh Saya Beberapa Kali Mendoakan Mereka Dan Mereka Betul-betul Sembuh Dan Akhirnya Karena Tanda-tanda Yang Tuhan Berikan Pada Saya Pada Waktu Itu Sehingga Mereka Di Satu Desa Itu Mereka Bisa Menjadi Orang Yang Percaya Singkat Cerita Begitu Lalu Saya Kembali Ke Kota Lagi Dan Di Kota Itu Saya Juga Ketemu Orang Sakit Saya Mendoakan Orang Sakit Ini Tapi Tidak Sembuh Malah Meninggal Apakah Berarti Saya Kehilangan Kesaktian Saya Tidak Saya Dari Dulu Memang Tidak Pernah Sakti Tapi Saya Pada Waktu Dibutuhkan Dan Tuhan Mau Pakai Saya Untuk Supaya Message Yang Saya Mau Sampaikan Itu Bisa Diterima Oleh Orang Di Desa Itu Tuhan Pakai Tanda Tanda Tapi Setelah Saya Di Kota Saya Tidak Dibutuhkan Untuk Menggunakan Tanda Tanda Itu Lagi Jadi Saya Sudah Biasa Lagi Tidak Ada Kesaktian Yang Menempel Dalam Diri Saya Seperti Itulah Yang Terjadi Pada Saat Kita Sekarang Ya Kalau Dari Mangku Ardi Tadi Apakah Itu Hipnotis Saya Jawab Bisa Ya Bisa Tidak Jadi Itu Bisa Si Si Hamba Tuhan Itu Sendiri Yang Tanpa Sadar Dia Punya Kemampuan Hipnotis Bisa Tanpa Sadar Bisa Sadar Atau Tanpa Sadar Dia Punya Kemampuan Hipnotis Tapi Ada Kemungkinan Kedua Adalah Orang Yang Berjumpa Dengan Hamba Tuhan Ini Secara Otomatis Sudah Terhipnotis Sendiri Karena Sugesti Daripada Jemaat Yang Kalau Menghadap Kepada Hamba Tuhan Modanya Seperti Ini Sudah Gemeter Gemeter Sendiri Ya Saya Kasih Contoh Misalnya Dulu Terkenal Michael Jackson Ya Wah Kalau Michael Jackson Mengadakan Konser Ya Mengadakan Pesta Musiknya Wah Pada Saat Dia Nyanyi Dan Dia Menari-nari Di Panggung Itu Wah Banyak Orang Yang Nonton Itu Di bawah Itu Jadi Pingsan Gara 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 Seperti Kena Hipnotis Dari Michael Jackson Padahal Michael Jackson Tidak Hipnotis Siapapun Tapi Orang-orang Yang Nonton Sudah Tersugesti Sendiri Sampai Mereka Terkecang Sampai Mereka Apa Ini Pingsan Dan Sebagainya Bisa Seperti Itu Ya Jadi Saya Dalam hal Ini Bisa Bisa Dua Dua Sisi Itu Terjadi Ya Oke Saya Kembalikan Lagi Ya Terima kasih Untuk jawabannya Semoga Bisa menjawab Pernyataan Dari Dua Pernyataan Dan Kita Akan Masuk Lagi Ke Sisi Yang Kedikutnya Sisi Ketiga Dua Pernyataan Dan Sisi Pertama Widya Marci Gunawan Dan Elia Wak Diberi Kesehatan Pertama Kepada Ibu Widya Ini Arsi Gunawan Silahkan Bu Pak Andi Saya Nanya Fenomena Saat ini Itu Malah Mungkin Kurang Dengan Rahudusnya Pak Andi Dengan Karunia Itu Mereka Lebih Senang Ke Arah Motivasi Motivator Ya Kayak Anak Milenial Sekarang Kalau Diajak Ke Gereja Onset Itu Bilangnya Online Aja Online Aja Kalau Tuhan Berkuasa Sama Kok Ini Kuasanya Berkatnya Jadi Lebih Ke Arah Teknologi Gitu Juga Dengan Motivator Itu Gimana Fenomena Saat Ini Makasih Ya Jadi Ya Memang Benar Zaman Kita Zaman Motivator Dan Orang Tersugesti Dengan Motivator Motivator Ini Yang Modern Ini Ya Jadi Kamu Hebat Kamu Luar Biasa Kamu Bisa Ya Kamu Sanggup Kamu Anak Allah Kamu Pasti Berhasil Dan Seperti Itulah Orang Seperti Wah Semangat Dibakar Dibakar Ya Lalu Ya Sudah Ini Seperti Dengan Kata Lain Ya Sudah Seperti Orang Terhipnotis Ya Memang Zaman Sekarang Zaman Motivator Dan Motivator Itu Kalau Saya Ditanya Lagi Motivator Itu Benar Apa Enggak Ya Saya Katakan Tidak Benar Maaf Motivator Yang Memang Memanipulasi Kesadaran Seseorang Untuk Mencapai Goal Yang Diharapkan Dari Para Motivator Tidak 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 Semua Memang Jadi Menurut Saya Begini Kalau Orang Itu Memotivasi Orang Untuk Melakukan Yang Benar It's Oke Tidak Ada Yang Salah Disitu Tuhan Yesus Pun Juga Memimbing Orang Untuk Melakukan Yang Benar Ya Dan Memberikan Kepada Murid-muridnya Keberanian Untuk Memberitakan Kebenaran Apakah Tuhan Yesus Motivator Tidak Motivator Tapi Dia Memang Mendorong Murid-muridnya Untuk Untuk Submit Tunduk Dan Melaksanakan Kebenaran Firman Nah Motivator Itu Orientasinya Adalah Antroposentris Karena Mengandalkan Kekuatan Diri Mengandalkan Kehebatan Diri Mengandalkan Si aku Aku Bisa Aku Luar Biasa Ya Aku Pasti Berhasil Nah Itu Itu namanya Antroposentris Berpusat Pada Manusia Sedangkan Orang Yang Diarahkan Kepada Kebenaran Orang Ini Justru Disadarkan Kamu Itu Tidak Ada Artinya Apa-apa Kalau Bukan Karena Anugerah Tuhan You Are Nothing Kalau Tidak Ada Grace Tidak Ada Anugerah Tuhan Kamu Semua Tidak Tidak Ada Nilainya Apa Dan Kamu Bisa Menjadi Seperti Sekarang Itu Semua Karena Pertolongan Kasih Karun Tuhan Dan Bukan Karena Kehebatan Anda Bukan Karena Keluar Biasaan Anda Nah Jadi Mungkin Hasilnya Sama Hasilnya Adalah Wah Giat Bekerja Lakukan Yang Terbaik Tapi Satunya Dari Diri Sendiri Antroposentris Satunya Dari Teosentris Only By Grace Semuanya Karena Anugerah Nah Beda Beda Motivasinya Ya Jadi Hati-hati Dengan Motivator Karena Kita Seringkali Motivator Itu Juga Seringkali Mengutip Ayat-ayat Dan Memperalat Ayat-ayat Untuk Meneguhkan Peran Mereka Sebagai Motivator Menunjang Akan Program-programnya Dia sendiri Dan Bukan Berpusat Kepada Allah Oke Saya Harap Sadar Jadi Kalau Orang Yang Memimpin Kepada Kebenaran Itu Menyadarkan Orang Ini Akan Siapa Dia Di hadapan Tuhan Dan Bagaimana Panggilan Dia Ya Sebagai Ciptaan Tuhan Ya Panggilan Dia Sebagai Ciptaan Tuhan Untuk Melaksanakan Kehendaknya Karena Anugerah Tuhan Nah Itu Seorang Yang Memimpin Orang Kepada Kebenaran Dan Motivator Justru Tidak Perlu Tuhan Karena Kamu 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 Sanggup Kamu Luar Biasa Oke Terima kasih Pak Andi Satu lagi Penanya Tadi Ada Yang Belum Dibitikan Kesempatan Untuk Bertanya Ibu Siapa Tadi Namanya Ini Pak Elia Pak Elia Bapak Bapak Elia WAG Ayo Pak Dipersilakan Membuka kamera Dan mic-nya Untuk boleh Menyampaikan Pertanyaan Terima kasih Moderator Saya Mau Saya Tertarik Kepada Satu Bagian Yang Pak Menyatakan Bahwa Hati-hati Mengutip Atau Menyimak Tentang Satu Korintus Ini Barang Baru Tentunya Saya Sudah Pernah Mendengar Mengulas Tentang Roh Kudus Kalau Gak Salah Waktu Itu Belum Zoom Ya Tapi Youtube Ya Nah Saya Mau Bertanya Begini Pak Kalau Orang Yang Gak Mengerti Satu Korintus Maka Seluruh Kita Terjebak Dalam Sebuah Katakanlah Peringatan Akan Jemaah Di Korintus Karena Di 1 Korintus 14 Ayat 1 Dan Ayat 14 1 Korintus 14 Ayat 39 Kejarlah Kasih Dan Usahakanlah Dirimu Memperoleh Karunia Karunia Roh Terutama Karunia Untuk Bernubuat Itu Yang 14 Ayat 1 Ayat 39 Karena Itu Sedara Sedaraku Usahakanlah Dirimu Untuk Memperoleh Karunia Untuk Bernubuat Dan Janganlah Melarang Orang Yang Berkata Dengan Bahasa Roh Bagaimana Pak Menjelaskan Bahwa Ayat Ini Bukan Dari Tuhan Ayat Ini Sebetulnya Adalah Karena Kelakuan Jemaah Di Korintus Yang Serba Mengikuti Tradisi Nenek Boyang Dan Sebagainya Sehingga Mereka Mendegredasi Akan Kebenaran Firman Itu Thank you Pak Baik Saya langsung Jawab ya Iya Pak Silahkan Ya Tentang Korintus Saya Sebetulnya Sudah Membahas Tuntas Habis Di Youtube Jadi Di link Youtube Yang saya Bagikan Di Chat Chatnya Zoom Ini Sudah Ada link Kesitu Jadi Bagaimana Membahas Mengenai Berusaha Untuk Memperoleh Karunia Karunia Terutama Karunia Benugua Dan Sebagainya Itu Saya Sudah Kasih Jawaban Semua Termasuk Yang Tadi Tentang Pasal 14 Itu Nah Tapi Saya akan Berikan Jawaban Singkat Saja Jadi Intinya Begini Intinya Itu Jemaat Di Korintus Itu Salah Dalam Menerapkan Karunia Karunia Rohani Itu Mereka Salah Menerapkan Dan Rasul Paulus Mengoreksi Kesalahan Kesalahan Mereka Jadi Kata Berusahalah Memperoleh Karunia Karunia Itu Tujuan Rasul Paulus Adalah Berusaha Untuk Menjadi Benar Bukan Menjadi Kacau Seperti Yang Mereka Lakukan Jadi Mereka Sedang Dalam Kekacauan Menerapkan Karunia Karunia Rohani Yang Tidak Benar Paulus Bilang Berusahalah Cari Yang Benar Itu Maksudnya Jadi Gini Misalnya Saya Berbicara Saya Presiden Presiden Jokowi Misalnya Lalu Saya Undang Para Konglomerat Dari Jamannya Pak Harto Dan Jamannya SBY Dan Sebagainya Saya Undang Para Konglomerat Itu Lalu Saya Bilang Sebagai Presiden Yang Sekarang Saya Bilang Saudara Saudara Berusahalah Sungguh Sungguh Untuk Cari Uang Padahal Konglomerat Sudah Kaya Kaya Sudah Berlimpah Berlimpah Duitnya Tapi Kenapa Saya Bilang Saudara Saudara Mulai Sekarang Berusahalah Sungguh Cari Uang Berarti Ada Santing Yang Saya Mau Sampaikan Kepada Orang Yang Sudah Kaya Raya Ini Untuk Berusaha Cari Uang Cari Uang Yang Bagaimana Kalau Saya Tambahkan Seperti Itu Baru Mulai Mengerti Cari Uang Yang Bagaimana Kalau Dulu Cari Uang Dengan Korupsi Dengan Mungkin Menyogok Sana Sini Sekarang Cari Uang Carilah Uang Dengan Cara Yang Benar Bisa Seperti Itu Jadi Paulus Bila Carilah Berusahalah Memperoleh Karunia Karunia Jemaat Korintus Ini Sudah Merasa Kaya Kaya Dengan Karunia Jemaat Korintus Ini Bukan Miskin Karunia Mereka Merasa Berlimpah Dengan Karunia Tapi Paulus Berusaha Memperoleh Karunia Bagaimana Karunia Yang Benar Dan Disitulah Paulus Di Satu Korintus Mengoreksi Karunia Karunia Jemaat Korintus Yang Salah Kaprah Dilakukan Dengan Salah Kaprah Nah itu Kalau kita Kutip Ayat itu Untuk kita Teladani Kita itu Malah Teladani Yang Salah Kaprah Paulus Itu Membuat Kalimat Kalimat Sindiran Yang Menunjukkan Kesalahan Kesalahan Dari Jemaat Korintus Kalau kita Tidak Pekah Kita Anggap Itu Bukan Teguran Tapi Kita Anggap Itu Anjuran Bahasa Anjuran Bahasa Teguran Diterima Sebagai Bahasa Anjuran Kacau Semuanya Nah itu Yang terjadi Di Surat Satu Korintus Saya melihat Banyak Orang-orang Kekeliruan Fatalnya Adalah Menerima Surat Satu Korintus Itu Sebagai Anjuran Dan Bukan Teguran Sebagai Nasehat Untuk Melakukan Dan Bukan Sindiran Padahal Itu Banyak Sindiran Sindiran Misalnya Rasul Paulus Bilang Apa Misalnya Aku Bisa Berbahasa Dengan Semua Bahasa Manusia Bahkan Bahasa Malaikat Tapi Aku Tidak Punya Kasih Apa Gunanya Itu Nah itu Jelas-jelas Sudah Sindiran Bagi Jumat Korintus Yang Merasa Kaya Dengan Karunia Berbahasa Tapi Paulus Bilang Langsung Kalau Tidak Punya Kasih No Use Tidak Gunanya Sama Sekali Dan Itu Kamu Kenapa Karena Mereka Terpecah Belah Dan Saling Bermusuhan Satu Dengan Lain Berarti Tidak Ada Kasih Nah Itu Seperti Itu Kira-kira Mood Dalam Penulisan Satu Korintus Kalau Mood Ini Tidak Ditangkap Keliru Semua Makanya Saya Anjurkan Saudara Ikut Di Youtube Kelas Saya Sampai 14 Sesi Tentang Karunia Roh Dan Segala Fenomenanya Oke Ya Terima kasih Pak Andi Halim Itu yang menjadi Jawaban Dan disini Ada Tiga penanya Yang Reset Ada Berita Nainggolan Jonas Charles Dan Albert Namun Saya Ada Pertanyaan Menarik Di Chat Pak Dari Samuel Henuk Apakah Bahasa Roya di Kisah Para Rasul Dan Korintus Berbeda Sebab Ada Yang Mengatakan Bahwa Kisah Para Rasul Itu Glosolalia Dan Kodis Itu Senolalia Ini Bisa Jelaskan Saya Jawab Singkat Saya Sudah Sekali Lagi Tolong Melihat Video Yang Saya Cantumkan Di Kolom Chat Video Untuk Melihat Seri Youtube Di Stris Ngagel Tentang Bahasa Roh Dan Hari Ini Hari Pentecostal Dan Kisah Rasul Dan Korintus Oke Jadi Kalau Tadi Ditanya Tentang Bahasa Roya di Kisah Rasul Dan Bahasa Roya di Korintus Jawabannya Adalah Akar Katanya Sama Yaitu Glosa Baik Di Kisah Rasul Baik Di Korintus Sama Sama Glosa Itu Hanya Karangan Orang Yang Mengatakan Bahwa Kisah Rasul Sama Korintus Itu Beda Justru Sama Tapi Diterapkan Secara Keliru Oleh Korintus Korintus Itu Bukan Berbahasa Berbahasa Lidah Yang Benar Itu Bahasa Lidah Yang Ngaco Bahasa Lidah Yang Benar Adalah Dikisah Rasul Yaitu Orang Bisa Berbahasa Lain Yaitu Bahasa Manusia Dari Salah Satu Daerah Yang Dia Tidak Pena Pelajari Ya Tapi Roh Kudus Memberikan Dia Kemampuan Untuk Bisa Berbahasa Itu Nah Itu Namanya Karunia Berbahasa Lain Saya Lebih Suka Terjemahan Yang Di Kisah Rasul Karena Disebut Memang Mereka Berbahasa Lain Maksudnya Bahasa Bahasa Dari Suku-suku Bangsa Lain Yang Mereka Tidak Pena Pelajari Dan Itulah Sebetulnya Bahasa Bahasa Roh Itu Itu Glosa Itu Adalah Diberika Runia Berbahasa Itu Dari Akar Kata Glosa Ya Sebetulnya Diterjemahkan oleh Bahasa Inggris Menjadi Tangs Tapi Tangs Itu Saya Diberitahu Teman Saya Yang Ahli Bahasa Inggris Tangs Itu Menjadi Suatu Idiom Ya Idiom Yang Menunjukkan Itu Berbahasa Tangs Itu Orang Yang Berbahasa Jadi Saya Lebih Lebih Rasa Lebih Tepat Memang Apa Yang Diterjemahkan Di Kisah Rasul Itu Ya Yaitu Mereka Berbahasa Lain Oke Itu Penjelasan Saya Saya Lagi Kalau Mau Lihat Fullnya Ada Di Link Yang Dibagikan Oleh Bapak Andi Halim Dan Tadi Disansi Lagi Oleh Akun Ini Pak Youtuber Sris Ya Sekarang Diberikan Kesempatan Untuk Pak Barita Nenggolan Silahkan Pak Setelah Itu Baru Pak Johan Charles Pak Barita Nenggolan Bisa Onmix Sekarang Dan Memberikan Pertanyaan Selamat Malam Pak Andi Selamat Malam Saya Tertarik Mengenai Audio Yang Bapak Share Pertama Tadi Kebetulan Saya Ada Baca Bukunya Beliau Katanya Ada Perjumpaan Dengan Ruh Kudus Segala Macem Blah 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 Gitu Saya Bingung Dia Sering Berkotbah Ya Dari Alkitab Itu Saya Lihat Dan Saya Dengar Tidak Ada Yang Salah Pak Jadi Dia Sering Buat Kebaktian Begitu Tapi Yang Menjadi Pertanyaan Saya Setelah Bapak Terangkan Tadi Mengenai Kuasa-kuasa Roh Kudus Tadi Saya Jadi Bingung Dia Dapat Dari Mana Kemudian Juga Yang Membuat Saya Bingung Juga Ada Fenomena Sekarang Yang Terjadi Di Kalimantan Itu Pak Ya Mungkin Bapak Bisa Namanya Hampir Sama Bapak Kuasa-kuasa Penyembuhan Ramai Sekali Jadi Pertanyaan Saya Apa Peran Gereja Ya Pak Untuk Menghadapi Yang Seperti Ini Pak Terima Kasih Oke Good Ya Terima Kasih Pak Naenggolan Kita Tampung Sama Pertanyaan Dari Pak Johan Charles Dulu Pak Ya Pak Johan Charles Disilakan Ada Dua Pertanyaan Saya Yang Yang Pertama Apa Bedanya Karuniaro Dengan Basaro Yang Kedua Apa Pada Zaman Sekarang Apa Masih Bisa Gunakan Basaro Makasih Oke Terima kasih Mungkin Pertanyaan yang pertama Tadi sudah Direkomendasikan Untuk melihat langsung Ke link Yang disertakan Tapi Pertanyaan yang dulu Masih bisa mungkin Dicawab Apakah zaman sekarang Masih bisa Digunakan Basaro Dari Pak Johan Silahkan Pak Andi Halim Untuk menjawab Pertanyaan Pak Samuel Pak Bapak Barita Sama Pak Johan Terima kasih Oke Pak Untuk Pak Barita Nainggolan Jadi Ya Saya Melihat Bahwa Cara Kerja Iblis Itu memang Luar biasa Jadi Iblis Itu Pandai Untuk Mengelabui Seseorang Dengan Tidak 100% Mengajarkan Kesesatan Tapi Kesesatan Itu Dicampur Dengan Kebenaran Separuh Kebenaran Separuh Kesesatan Atau 70% Atau 30% 70% Sesat 30% Benar Atau 90% Sesat 10% Benar Nah Orang Terpukau Dengan Kebenarannya Yang 10% Itu Dia Terpukau Dengan Kebenaran 10% Akhirnya Menganggap Semuanya Benar Karena Yang Dia Omongkan Itu 10% Yang Didengar Itu Benar Berarti 90% Lainnya Juga Benar Nah Itu Orang Seringkali Terjebak Disitu Dan Itu Bahaya Sangat Bahaya Seperti Contohnya Iblis Juga Mengoda Adam Dan Awah Itu Juga Tidak 100% Semua Yang Diomongkan Iblis Itu Si Ular Itu Adalah Salah Ada Yang Benar Yang Diucapkan Oleh Si Ular Itu Jadi Itu Cara Kerja Iblis Sampai Hari Ini Dia Juga Akan Memberitakan Kebenaran Yang Isilanya Sebagian Kebenaran Tapi Tidak Kebenaran Yang Utuh Nah Lalu Bagaimana Kita Melihat Amba Tuhan Yang Misalnya Dia Kok Bisa Ngomongnya Benar Kalau Waktu dia Khotbah Bagus Khotbahnya Juga Bagus Baik Dan Nasihatnya Juga Baik Semoga Semoga Yang Tadi Saya Katakan Mungkin Dia Itu Orang Yang Masih Orang Pilihan Tapi Masih In the Coast Di Tempat Yang Ajarannya Tidak Benar-benar Kembali Kepada Alkitab Sehingga Dia Mungkin Sebagian Masih Menyimpang Dari Kebenaran Jadi Mungkin Dia Adalah Orang Yang Masih In the Coast Di Tempat Lain Dan Tuhan Suatu Saat Akan Menginsyapkan Dia Untuk Benar-benar Di tempat Yang Benar Semoga Seperti Itu Tapi Juga Tidak Menutup Kemungkinan Ada Hamba-hamba Tuhan Yang Tanda Petik Dia Sebagai Guru Palsu Nabi Palsu Yang Nanti Pada Waktu Ketok-ketok Pintu Surga Tuhan Bilang Aku Tidak Pernah Kenal Kamu Dan Orang-orang Seperti Ini Adalah Orang-orang Yang Sudah Dicatat Dalam Kitab Suci Seperti Di Matius 7 Tadi Ayat 22 Ayat 23 Tuhan Tuhan Bukankah Aku Sudah Menyembuhkan Orang Demi Namamu Mengusir Setan Demi Namamu Melakukan Banyak Mujisat Demi Namamu Tuhan Bilang Aku Tidak Pernah Kenal Kamu Nah Itu Suatu Hal Yang Mengerikan Karena Orang Ini Merasa Yakin Dia Bisa Diterima Tuhan Justru Melalui Kehebatan Karunia-karunia Dia Melalui Kemampuan Dia Bisa Melakukan Mujisat Dan Acara-acara Spektakular Yang Hebat Dan Itu Menjamin Dia Untuk Dia Bisa Masuk Surga Justru Tuhan Bilang Aku Tidak Pernah Kamu Karena Apa Kita Masuk Surga Itu Bukan Karena Kemampuan Kemampuan Itu Kita Masuk Surga Itu Karena Only By Christ Mata-mata Karena Anugerah Tuhan Dan Bukan Karena Prestasi Prestasi Rohani Saya Itu Semua Prestasi Prestasi Rohani Itu Bukan Untuk Jaminan Kita Masuk Surga Malah Kalau Itu Dijadikan Jaminan Kita Malah Tersesat Ya Oke Nah Tadi Sekarang Berikutnya Bicara Soal Karunia Roh Saya Sudah Menjelaskan Semua Tentang Karunia Roh Jadi Apakah Sampai Sekarang Apakah Karunia Roh Dengan Bahasa Roh Itu Sama Bahasa Roh Yang Benar-benar Bahasa Roh Benar-benar Maksudnya Yang Akitab Itu Adalah Salah Satu Karunia Salah Satu Karunia Ya Lalu Apakah Sampai Sekarang Hal itu Bisa Diterapkan Saya Dengan Penjelasan Saya Yang Di Youtube Itu 14 Sesi Yang Saya Sudah Jelaskan Di Youtube Kesimpulannya Hari Ini Sebetulnya Hari Ini Tuhan Sudah Tidak Ada Tidak Ada Kaitannya Dengan Memberikan Tanda Bahasa Roh Itu Tidak Ada Kaitannya Dengan Dengan Konteks Kisah Rasul Dan Yang Diajarkan Paulus Di Korintus Ya Korintus Di Korintus Paulus Pernah Bilang Apa Bahasa Roh Adalah Tanda Untuk Orang Tidak Beriman Bernubuat Adalah Tanda Untuk Orang Beriman Nah Ini Kalau kita Tidak Ngerti Ini Bingung Apa Maksudnya Tanda Untuk Orang Tidak Beriman Jelas Dikatakan Tanda Untuk Orang Tidak Beriman Nah Kalau Orang Tidak Paham Ini Berarti Kamu 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 Itu Orang Orang Yang Kurang Beriman Sampai Perlu Bahasa Tidak Artinya Bukan Itu Itu Sama Sekali Bukan Artinya Seperti Itu 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 Salah Menafsirkan Itu Saya Sudah Sudah Jelaskan Di Youtube Jadi Tolong Yang Tanya Tadi Siapa Yang Kedua Pak Johan Charles Itu Silahkan Melihat Di Youtube Oke Ada Dari Pak Barita Tadi Mungkin Apa Peran Gereja Pak Untuk Oh Ya Peran Gereja Menurut Saya Adalah Mengadakan Pembinaan Pembinaan Untuk Kaum Awam Seperti Yang Saya Lakukan Saya Sedang Melakukan Sudah 35 Tahun Saya Mengajar Sekolah Teologi Untuk Kaum Awam Itu Namanya Sekolah Teologi RIPOM Injili Surabaya Jadi Ini Sekolah Teologi Tidak Untuk Bergelar Dan Tidak Untuk Bergengsi Sama Sekali Tidak Ada Gengsinya Tidak Ada Gelarnya Benar Benar Untuk Awam Tapi Sekolah Teologi Ini Benar Benar Memperlengkapi Jemaat Untuk Mengerti Firman Dan Menerapkan Dengan Benar Saya Bukan Sombong Mengatakan Ini Tapi Saya Benar Benar Yang Sudah Mengabdi Sampai 35 Tahun Mengajar Di Sekolah Ini Dengan Mahasiswa Dengan Maksudnya Jemaat Yang Ikut Itu Dari Bermacam Macam Gereja Jadi Dari Gereja Yang Kacau Balok Sampai Gereja Yang Menuju Pada Kebenaran Saya Rasa Bersyukur Sekali Karena Banyak Orang Mendapat Berkat Melalui Kelas-kelas Di Stris Sekolah Di Peminggi Surabaya Nah Itulah Seharusnya Gereja Mengadakan Kelas-kelas Seperti Ini Stris Tidak Mungkin Menampung Seluruh Gereja Di Indonesia Tidak Mungkin Mampu Ya Tapi Kalau Ada Banyak Gereja Sadar Perlu Belajar Baik-baik Firman Dan Mengajar Jemaatnya Dengan Bertanggung jawab Itu Sangat Bagus Ya Saya Mendoakan Untuk Itu Semua Gereja Mau Kembali Kepada Alkitab Tapi Jangan Bikin Sekolah Hanya Untuk Meyakinkan Jemaat Menuruti Ajaran Yang Sesat Dari Mereka Nah Itu Kacau Balon Ya Mendirikan Sekolah Untuk Menyesatkan Jemaat Ya Maaf Memang Ada Seperti Itu Saya Tahu Banyak Orang Sekarang Banyak Gereja Meniru Bikin Sekolah Bikin Sekolah Tapi Ngajarkan Yang Ngawur Karena Pengajarnya Tidak Belajar Baik-baik Ya Saya Sudah Merekam Semua Ajaran Ajaran Saya yang Cukup Banyak Di Youtube Sudah Kurang Lebih Ada 270 Video Saya Sudah Masukkan Di Youtube Ya Memang Youtube Saya Tidak Bagus Youtube Saya Bukan Seperti Youtuber Youtuber Yang Wah Hebat Pendengarnya Ribuan Ya Puluhan Ribu Bahkan Jutaan Pendengar Nggak Video Saya Memang Tidak Menarik Sama Sekali Tapi Untuk Orang Mau Belajar Pasti Dia Akan Mendapat Banyak Berkat Oke Itu Dari Saya Tapi Kalau Mesti Ada Pak Albert Yang Mau Dipersilahkan Pak Ya Selamat Malam Pak Andi Selamat Malam Ya Pak Albert Ya Saya Ingin Pertanyaan Pak Tapi Tadi Saya Sempat Keluar Sebentar Mungkin Kalau Pertanyaan Saya Sudah Ditanyakan Oleh Teman Teman Mungkin Moderator Bisa Stop Mungkin Kalau Sudah Ditanyakan Tadi Saya Mau Tanya Tentang Tentang Sesationis Versus Kontinu Sionis Dua Kelompok Yang Berbeda Dan Sudah Terjadi Diskusi Di antara Kedua Kelompok Ini Pak Jadi Sesationis Intinya Percaya Bahwa Karunia Roh Kudus Karunia Rohani Tidak Berlaku Lagi Sudah Berhenti Karena Seiring Berhentinya Era Kerasulan Alat Pertama Itu Berhenti Juga Ketika Era Kerasulan Selesai Maka Karunia Berhenti Juga Tapi Kelompok Kontinu Ini Percaya Bahwa Karunia Roh Kudus Masih Berlangsung Dari Pentakosta Awat Pertama Hingga Gereja Masa Kini Nah Yang Menarik Pak Keliatannya Mereka Menggunakan Teks Yang Sama Mereka Pakai Di 1 Korintus 13 Ayat 10 Tapi Jika Yang Sempurna Tiba Maka Yang Tidak Sempurna Itu Akan Lenyap Jadi Yang Disoruti Kata-kata Yang Sempurna Itu Dari Kata Yunani Totelion Itu Jadi Menurut Kelompok Apa Namanya Sesationis Itu Yang Sempurna Itu Merujuk Kepada Alkitab Jadi Perwaktu Kanon Selesai Mungkin Sekitar Abad Ketiga Itu Nah Berhenti Juga Karunia Roh Kudus Karena Sudah Alkitab Tapi Kelompok Kontinu Itu Menafsirkan Yang Sempurna Itu Ada Yang Mereka Ada Kelompok Ada Kau Mereka Yang Menafsirkan Itu Menuju Kepada Air Zaman Pada Saat Kedatangan Yesus Kali Kedua Itu Yang Sempurna Yang Tiba Itu Waktu Yesus Datang Kali Kedua Kita Berkau Buka Dan Berhenti Karunia Roh Berhenti Pada Saat Itu Mas Saya Ingin Tanya Posisi Pak Andi Di mana Pak Terima kasih Pak Baik Posisi Saya Saya Tidak Menganut Keduanya Saya Tidak Ekstrim Mengatakan Semua Berhenti Saya Tidak Juga Tidak Ekstrim Mengatakan Semua Masih Berjalan Jadi Memang Ada Yang Secara Konteks Konteksnya Itu Sudah Selesai Tapi Ada Yang Masih Berlangsung Sampai Sekarang Saya Kasih Contoh Begini Misalnya Karunia Para Rasul Karunia Yang Melekat Pada Jabatannya Itu Sudah Selesai Sekarang Sudah Tidak Ada Lagi Misalnya Orang Yang Memiliki Jabatan Tertentu Dengan Karunia Karunia Yang Hebat Luar Biasa Melekat Terus Di Dalam Pelayanannya Itu Sudah Tidak Ada Karena Yang Melekat Tiga Jabatan Itu Sekarang Tiga Jabatan Sudah Selesai Nabi Rasul Dan Mesias Semuanya Sudah Selesai Lalu Yang Ada Sekarang Adalah Saya Percaya Karunia Yang Tidak Melekat Itu Masih Ada Seperti Contoh Tadi Saya Bilang Saya Melayani Di Desa Suatu Penginjilan Di Desa Lalu Tuhan Mau Pakai Saya Di Dalam Waktu Penginjilan Di Pedalaman Itu Tuhan Mau Pakai Saya Untuk Membawa Banyak Orang Di Pedalaman Itu Menjadi Percaya Pada Tuhan Saat Itu Tuhan Kasih Saya Karunia Untuk Mendoakan Orang Dan Sembuh Dan Beberapa Orang Sembuh Di Pedalaman Itu Sehingga Masyarakat Di Sana Bisa Menjadi Percaya Itu Saya Percaya Masih Berlangsung Tapi Kemudian Setelah Saya Pindah Ke Kota Seperti Cerita Saya Tadi Bahwa Saya Kemudian Mendoakan Orang Sakit Di Kota Orang Itu Malah Tidak Sembuh Tanpa Meninggal Apakah Berarti Kesaktian Saya Hilang Apakah Berarti Saya Itu Dulu Punya Kesaktian Dan Sekarang Saya Tidak Kesaktian Tidak Karena Memang Karunia Yang Tuhan Mau Berikan Pada Saya Memang Bersifat Tidak Permanen Insidentil Saja Pada Waktu Itu Saya Percaya Sampai Hari Ini Tuhan Bisa Pakai Siapapun Untuk Melakukan Mujizat Sesuai Dengan Yang Tuhan Mau Pakai Saat Itu Tapi Tidak Melekat Jadi Saya Tidak Percaya Dalam Tuhan Yang Ahli Misalnya Buat Kesembuhan Wah Tangannya Sakti Sekali Untuk Bisa Menyembuhkan Pasien-pasien Yang Sakit Kalau Seperti Itu Datang Aja Ke rumah sakit Semua Orang Ditumpangi Tangan Semua Bangkit Langsung Rumah sakitnya Sepi Kosong Karena Saking Saktinya Hamba Tuhan Nah Seperti Itu Saya Tidak Percaya Ya Ya Begitu Pak Albert Ya Terima kasih Pak Terima kasih Oke Terima kasih Pak Albert Yang menjadi Penutup Pertanyaan Di malam Hari ini Sekaligus Terima kasih Juga untuk Pak Adi Halim Kita saat ini Masuk dalam Kesi penutup Sebelumnya Saya akan Membacakan Kesimpulan Dari materi Dan Dari Sesi Tanya jawab Jadi Tadi Panitani Halim Telah menghentar Dengan personal Background Bahwa Berasal dari Gereja Yang Establish Sempat bergamun Dengan Pelan karismatik Bahkan mungkin Melihat Juga terlibat Tapi kemudian Masuk ke Saat ya Dan Mempelajari Mendalami Kita belajar Ada karunia roh Yang Natural Supernatural Dan supernatural Ini bersifat Fenomenal Tapi Berbahaya Karena bisa Ditiru oleh Iblis Dan Juga Bisa membuat Orang-orang mencari Tuhan Hanya karena terpukau Dengan Mujisat Dan juga Bahasa roh Yang dimana Penjelasan fullnya Sudah diberikan linknya Sekali lagi teman-teman Bisa nonton di Youtube Pak Andi Halim Di sana Semua lengkap Penjelasan tentang Bahasa roh tuntas Dan kemudian Tentang Karudea yang ada di Korintus Bahwa Surat itu adalah Untuk Menegur Karena ada yang salah Jadi berbahaya Jika orang Mau meniru-niru Keadaan jemaat Di Korintus Hanya karena Melihat ada Begitu banyak Harunia Padahal Itu adalah surat Yang diberikan Khususnya Hato Korintus Sebagai surat Teguran Atau koreksi Dari Asul Paulus Dan kesalahan terbesar Gereja hari ini Adalah Mau meniru Atau mau mencadikan Sebuah gereja Sama seperti Gereja di Korintus Menurut surat Hato Korintus Dan itulah Yang mungkin Menjadi Kesimpulan dari saya Untuk materi Di malam hari ini Terima kasih Sekali lagi Untuk Semua yang telah hadir Kita akan Terima kasih Teman-teman Sudah Bisa sampai Di penghujung acara Pertama saya Pak Pandi Saya Mewakili Ketua Pak Patar Sepertinya Sedang di jalan Saya mengucapkan Terima kasih Sebenarnya Teman-teman Pak Andi ini Requestnya sudah lama Dari teman-teman RBS Dari Pak Rudy Des14 Juga dari Pak Albert Memang Sudah lama sekali Pengen beliau bisa hadir Dan puji Tuhan Malam ini Beliau berkenan Bersama Kami Apa Kami puji Tuhan Kami bisa dapat jadwalnya Dan Teman-teman Sekalian Kalau lihat RBS ini kan Reform Bible Study ini kan Berkumpulnya di Awalnya bertemu di sosmed ya Di Facebook Dan Banyak sekali Orang-orang kami Yang dipengaruhi oleh Ajaran-ajaran dari Stris Surabaya Dan terkhusus Pak Andi Halim Termasuk saya Jadi Bila kita bisa bertemu Bisa belajar Dan Waktunya memang Gak cukup ya Karena saya tahu Pak Andi Kalau kupas itu detail Dia tidak bisa Kalau cuma Tiga jam kita malam ini Pasti gak cukup Tapi paling tidak Kita udah men-trigger Teman-teman untuk Lebih semangat lagi belajar Kami juga Terus juga belajar Sebenarnya Dan Pak Andi juga Materi yang Pak Andi Sampaikan hari ini Dengan Judul yang sama Setahun atau Dua tahun lalu Itu pasti ada perbedaan Yang saya alami begitu Jadi Saya izin share screen Supaya Maksud saya Biar teman-teman Juga bisa lihat Yang dimaksud beliau Apa tadi Supaya Ada ininya Apa Nyambung Dengan apa yang Beliau Sampaikan Kalau teman-teman Sudah terlihat Di ini Tolong sampaikan ya Ini Saya Munculkan Halaman utama Dari Pagenya Youtubenya Stris Ngagel Teman-teman Udah bisa lihat Bisa Bisa Baik Saya turun ke bawah Disini Ini udah seperti Pustaka ya Jadi pustaka digital Sebenarnya kalau Teman-teman Perhatikan di bawah Untuk mencari ini Yang judulnya Ini yang judul Oh ini sesi dua Yang ada yang pertama Ini belasan sesi Yang bahasa roh Pentecostal Kisah Rasul Dan Korintus Teman-teman bisa Scroll ke bawah Ini mungkin Jaringan saya Agak Ambat Ini yang Maaf Saya boleh Kasih tau Oh iya pak Jadi untuk Bisa melihat Lebih Lebih Tersusun rapi Itu di atasnya Playlist itu Diklik Playlist Oh iya maaf Betul Nah itu Kalau itu di klik Itu Nah ini Susunannya Akan tertata Lebih Lebih Tapi Oke baik Terima kasih pak Ini Teman-teman bisa ya Jadi lihat Pagenya Ini logonya Kemudian ini Disinilah Jadi Mau belajar Kadang-kadang kita ketemu Kita diskusi Kita argumentasi Juga banyak Mengambil referensi Dari pak Andi Itu Saja Terus Yang ini Saya juga Perlu Memperlihatkan Ini kalau Mau lihat jadwal Silahkan masuk Kemudian Bisa dilihat Dari jadwal Siaran Di radio Streaming Ada jadwal Siaran Kemudian ada Narasumber Silahkan teman-teman Nah ini jadwal Siarannya Silahkan teman-teman Cocokkan Dengan Kegiatannya Dan ini kan Bukan radio FM lagi ya Ini kita Broadcast Apa streaming Jadi kita bisa dengarkan Dimana saja Kemudian ini Juga saya sedikit Informasikan Memang belum sebanyak Pak Andi Karena Memang bertelur dari Pak Andi Nah ini Youtube-nya RBS Memang mas sedikit Ini kita kedatangan Public lecture yang keempat Sebelumnya Sudah ada dari Beberapa Mbak Tuhan Dan ini kan bersyukur Hari ini bisa Dengan Pak Andi Halim Ada di sini Lalu ini moderator kita Patris Memang agak kontroversi ya Dia Apa Kritis Dan anak muda Yang semangat Mau berjalan Tegak lurus Dengan Doktrin reform Baik Kira-kira itu Dari saya Pak Andi Saya Terima kasih sekali Pak Sekali lagi Atas sama Teman-teman RBS Semoga ini Bukan yang pertama Masih bisa lagi Kita akan cari sesi selanjutnya Tentunya dengan Kecocokan jadwal Pak Andi Baik dari saya Kemudian Untuk menutup ini Ada pesan dari Pak Ketua Tadi Pak Albert yang akan Berdoa Kami menaikan Limpa syukur Terima kasih Kepada Bapak di surga Oleh karena Kasih Kebaikan Tuhan Kau sudah menyertai Acara kami Malam hari ini Mulai dari awal Hingga berakhirnya Boleh berjalan Dengan baik Moga memberkati Pembicaraan Rasumber Kami malam hari ini Bapak Andi Halim Terus berikan Kekuatan Dan kesehatan Yang sempurna Kepada Ambamu Tuhan Kau terus pakai Ambamu Semakin luar biasa Bagi hormat Dan kemuliaamu Dimanapun beliau Melayani Radio yang beliau Kelola Dan Youtube Stris Nagle Tuhan berkati Semoga semua itu Boleh menjadi Berkat Bagi banyak Umat kebisahan di Indonesia Bahkan di dunia Terima kasih Tuhan Kami menyerahkan juga Keluarganya Dalam tanganmu Kau berkati Dan boleh menjadi Berkat Juga bagi Indonesia Semua kami Yang sudah mendengarkan Malam hari ini Materi yang sudah diberikan Tuhan juga Berkati Sehingga itu Boleh tertanam Bertumbuh Berbuah Bahkan boleh kami Sharing kepada Teman-teman kami Yang belum Memahaminya Kami serahkan juga RBS Kedalam tanganmu Tuhan Pakai komunitas ini Mulai dari Bapak Ketua Bapak Tarasitinjak Berikan hikmat Kekuatan Dan juga kesehatan Ide-ide yang baru Ide-ide yang cemerlang Tuhan Sehingga Komunitas ini Boleh semakin hari Semakin mempermuliakan Tuhan dengan Segala kegiatan-kegiatan Yang dia Kerjakan Terima kasih Tuhan Sekali lagi Kami mengusahkan Seluruh kehidupan kami Malam hari ini Bahkan tidur kami Engkau sertai Dan boleh bangun Dalam badan tubuh yang sehat Demi Kristus Yesus kami sudah berdoa Amin Amin